Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai ekologi industri dan kimia lingkungan Sebelum masuk ke inti materi, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 Yang untuk pertama ada Dinda Yusti, Daniar, Eva, Alumif'al, Iqbal, Salma, Dini, Akmal, Tata, dan juga Rizdi Yang pertama yaitu pendahuluan dan sejarah Baik, disini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan dan sejarah Yang pertama ada ekologi industri yaitu pendekatan yang didasarkan pada rekayasa sistem dan prinsip-prinsip ekologi Yang mengintegrasikan aspek produksi dan konsumsi dari desain, produksi, penggunaan, dan penghentian atau daru ulang produk dan jasa Dengan cara meminimalkan dampak lingkungan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, energi, dan modal Dasar ekologi industri ini disediakan oleh fenomena metabolisme industri Yang mengacu pada cara sistem industri menangani bahan dan energi Mengestasi bahan yang dibutuhkan dari sumber seperti biji Menggunakan energi untuk merakit bahan dengan cara yang diinginkan dan membongkar bahan dan komponen Dalam hal ini, ekosistem industri beroperasi dengan cara yang analog dengan organisme biologis Yang bekerja pada biomolekul untuk melakukan anabolisme atau sintesis dan katabolisme atau degradasi Praktek ekologi industri merupakan cara yang dapat diterima lingkungan dan berkelanjutan untuk menyediakan barang dan jasa Agar praktek ekologi industri menjadi seefisien mungkin, siklisasi bahan harus terjadi pada tingkat kemurnian bahan dan tahap pengembangan produk setinggi mungkin Ekologi industri bekerja dalam ekosistem industri yang meniru ekosistem alami Ekosistem alami ini biasanya didorong oleh energi matahari dan fotosintesis terdiri dari kumpulan organisme yang saling berinteraksi dan lingkungannya Di mana bahan-bahan dipertukarkan dalam cara yang sebagian besar bersifat siklus Sehingga ekologi industri ini berkaitan erat dengan kimia lingkungan Dan bisa dibilang dengan kedua ilmu ini bekerja secara sinergis satu sama lain Selanjutnya adalah ekosistem industri Ekosistem industri fungsional yaitu Proses bahan yang ditenagai oleh sumber energi yang relatif melimpah Aspek penting dalam ekosistem industri yaitu Pratik hubungan simbiosis dalam sistem biologis alami Terjadi ketika dua organisme yang seringkali sangat berbeda hidup bersama Dengan cara yang saling menguntungkan Contohnya yaitu perusahaan memanfaatkan bahan sisa satu sama lain Untuk membentuk hubungan antar perusahaan dalam ekosistem industri fungsional Ukuran atau kunci keberhasilan dari ekosistem industri yaitu Peningkatan pasar produk relatif terhadap konsumsi bahan dan energi Next Manfaat dari ekosistem industri sendiri adalah Yaitu pengurangan jumlah limbah juga dapat mengurangi polusi Cara yang berguna untuk melihat ekosistem industri secara yaitu secara geografis Seringkali berdasar jaringan transportasi Contohnya adalah alur kapal Houston Yang membentang beberapa kilometer Dan dibagi oleh sejumlah besar perhatian petrokimia Yang ada untuk saling menguntungkan melalui pertukaran bahan dan energi Next Selanjutnya Ada Lima komponen utama dari ekosistem industri Yaitu proses bahan yang pertama Proses bahan utama dan energi Pengelolaan dan manufaktur bahan Konsumen Pengelolaan sampah Dan juga sumber energi Ekosistem industri Didefinisikan secara luas untuk mencangkup Semua jenis produksi, pemrosesan, dan konsumsi Yang termasuk Konsumsi Pemrosesan dan konsumsi Ini termasuk misalnya produksi pertanian serta operasi industri morning Yang pertama Proses Produsen bahan utama dan energi Produsen bahan utama dapat berdiri dari satu atau beberapa perusahaan Yang dikhususkan untuk menyediakan bahan dasar yang menompang ekosistem industri sendiri Biasanya terdiri dari bahan perawan Proses masuknya bahan perawan bervariasi menurut jenis bahannya Biasanya terdiri dari ekstraksi, konsentrasi, pemisahan, pemurnian, pemrosesan, persiapan, dan penyelesaian Ekstraksi dan persiapan sumber energi dapat mengikuti banyak langkah Yang terlibat dalam ekstraksi Misalnya Proses yang terlibat dalam ekstraksi uranium dari biji Memperkaya dalam isotop uranium 1235 yang dapat dibelah dan Diuraikan di atas untuk bahan Beberapa sumber batu bara yang kaya pada dasarnya diambil dari lapisan batu bara Dan dikirim ke pembangkit listrik Dengan hanya pemrosesan minimal seperti penyortiran dan penggilingan Proses daur ulang dapat juga ditambahkan ke sistem Pada bahan utama dan fase produksi energi Dapat berasal dari sumber sebelum dan sesudah konsumen Next Sektor pengelolaan dan manufaktur bahan Langkah pertama dalam pembuatan dan pemrosesan adalah operasi pembentukan Sektor pengelolaan dan manufaktur bahan Menghadirkan beberapa peluang untuk didaur ulang Biasanya Didefinisikan dalam dua aliran Yaitu Yang pertama Bahan yang didaur ulang dalam operasi manufaktur itu sendiri Yang kedua yaitu proses daur ulang eksternal Atau terdiri dari bahan yang didaur ulang Dari produksi lain Atau dari produksi pasca konsumen Dari proses daur ulang sebelumnya Next Selanjutnya adalah sektor konsumen Di sini produk dijual atau disewakan kepada konsumen yang menggunakannya Durasi dan intensitas penggunaan sangat bervariasi menurut produk Biasanya dibuang atau didaur ulang Keberhasilan industri total Sistem ekologi dapat diukur Sebagian besar dengan sejauh atau Sejauh mana daur ulang mendominasi atas pembuangan Yang terakhir yaitu Sektor pengelolaan sampah Pengelolaan limbah yang sepenuhnya terpisah dari sistem ekonomi Sekarang dapat didefinisikan Terdiri dari perusahaan Yang secara khusus menangani Pengumpulan, pemisahan, dan pemerosesan bahan Yang dapat didaur ulang Dan distribusinya kepada pengguna akhir Dan sering didorong oleh Undang-undang dan juga peraturan Serta intensif ekonomi Dan peraturan yang positif Untuk didaur ulang mereka Yang selanjutnya yaitu Metabolisme industri Next Metabolisme industri secara keseluruhan Mengikuti aliran bahan dan energi Dari sumber awalnya Melalui sistem industri kekonsumen Dan kepembuangan akhir Metabolisme industri dapat diperiksa Sebagai unit operasi individu Dalam operasi industri Di tingkat pabrik Di tingkat industri Dan secara global Untuk pendekatan ekologi industri Seringkali paling berguna Untuk melihat proses metabolisme industri Di tingkat regional Cukup besar untuk melihat Sebuah industri dengan Berbagai produk Limbah potensial Yang mungkin digunakan oleh Industri lain Cukup untuk memungkinkan Pengangkutan dan pertukaran bahan Di antara berbagai industri Untuk meminimalkan Propolusi Akan berguna untuk Mempertimbangkan unit Yang terdiri dari Domain lingkungan Seperti cekungan atmosfer Atau daerah Aliran sungai Berbeda dengan Proses metabolisme hidup Yang terjadi dalam Sistem alami Dimana benar Produk Limbah Sangat jarang Metabolisme industri Seperti yang sekarang Dipraktekan Memiliki kecenderungan Yang menjengkelkan Untuk mengencarkan Mendegradasi Dan membuarkan bahan Hingga tidak lagi berguna Tetapi masih berbahaya Bagi lingkungan Memang Limbah telah Didefinisikan sebagai Penggunaan Disipatif Sumber daya alam Selain kehilangan Sederhana dari Pengencaran dan Dispersi Di lingkungan Bahan dapat Dihilang dengan Diikat dan Dalam bentuk Energi rendah Atau dengan Dimasukkan ke dalam Bentuk kimia Dari mana Mereka sangat sulit Untuk diambil Next Metabolisme Industri dan Analogi biologis Ekosistem alami Biasanya didorong oleh Energi matahari Dan fotosintesis Terdiri dari Kumpulan organisme Yang saling berinteraksi Dengan lingkungannya Di mana bahan-bahan Dipertukarkan Dengan cara yang Bersiukat siklus Hal ini dimungkinkan Untuk memvisualisasikan Ekosistem Eko-sistem Industri analog Di mana Bahan didorong Didorong oleh Sumber energi Seperti Eko-sistem Eko-sistem Alami Eko-sistem Industri Men sintesis Sehingga dapat Melakukan Anabolisme Dan mendegradasi Biasanya Ada sejumlah Besar bahan Seperti Biji atau Sumber minyak Bumi Di metabolisme Untuk menghasilkan Produk Jadi Dalam Jadi Dalam Jumlah Yang relatif Kecil Eko-sistem Alami Dapat Divisualisasikan Memiliki Kompartemen Di mana Berbagai Stok Material Disimpan Dihubungkan Oleh Aliran Material Dalam Ekosistem Alami Yang Tidak Terganggu Jumlah Bahan Di masing-masing Kompartemen Ini Tetap Relatif Stabil Karena Sistem Tersebut Secara Inherent Didorong Sebaliknya Jumlah Bahan Dalam Kompartemen Sistem Industri Tidak Konstan Sedangkan Bahan Mentah Seperti Mineral Esensial Terus Berkurang Meskipun Dengan Penemuan Baru Sumber Daya Mineral Mereka Mungkin Tampak Meningkat Selanjutnya Reservoir Limbah Dalam Sistem Industri Terus Meningkat Karena Bahan Melintasi Jalur Satu Arah Melalui Sistem Satu Arah Melalui Sistem Sistem Industri Yang Berkelanjutan Memaksimalkan Darul Ulang Sehingga Jumlah Material Di Reservoir Tetap Konstan Sebanyak Mungkin Sistem Metabolisme Biologis Mengatur Diri Sendiri Pada Tingkat Organisme Individu Regulasi Dicapai Secara Internal Oleh Mekanisme Regulasi Biologis Seperti Dengan Menggunakan Hormon Pada Tingkat Ekosistem Regulasi Terjadi Melalui Kompetisi Antara Organisme Untuk Mendapatkan Sumber Daya Yang Tersedia Model Ekosistem Industri Yang Lebih Realistis Adalah Model Dimana Bahan Mentah Diimpor Dari Luar Dan Setidaknya Satu Produk Pertama Diekspor Dari Sistem Tetapi Dimana Perusahaan Hidup Berdampingan Secara Sinergis Memanfaatkan Produk Dan Layanan Satu Sama Lain Untuk Keuntungan Bersama Untuk Memenuhi Kriteria Ekosistem Industri Sebanyak Mungkin Produk Desain Dan Limbah Harus Dimanfaatkan Dan Diproses Dalam Sistem Meskipun Sistem Industri Mengatur Diri Sendiri Mereka Tidak Harus Demikian Dengan Cara Yang Kondusif Untuk Keberlanjutan Sistem Industri Cenderung Menuju Keadaan Keseimbangan Atau Entropi Maksimum Dimana Bahan Bahan Penting Telah Dieksploitasi Dijalankan Melalui Sistem Dan Dibuang Selingkungan Dalam Bentuk Encar Tidak Berguna Dan Kadang-kadang Berbahaya Next Tingkat Pemanfaatan Bahan Next Karakteristik Metabolik Ekosistem Alam Dan Sistem Industri Tingkat Yang Paling Tidak Efisien Bahan Baku Dipandang Tidak Terbatas Dan Tidak Ada Pertimbangan Yang Diberikan Untuk Membatasi Limbah Jadi Itu Dilihat Dari Gambarnya Kan Bahan Baku Tidak Terbatas Itu Bagaimana ya Itu Tidak Ada Itu loh Yang Tidak Ada Pertimbangannya Buat Batasin Limbahnya Jadi Limbahnya Tidak Terbatas Terbatas Terus Sistem Industri Kedua Dimana Bahan Mentah Limbah Terbatas Pada Tingkat Yang Lebih Besar Atau Lebih Kecil Jika Diilustrisin Di gambar Itu Dia Bahan Baku Yang Terbatas Dengan Energi Yang Tidak Terbatas Ini Menghasilkan Timbah Yang Terbatas Tidak Kayak Yang Atas Yang Tidak Terbatas Sistem Sistem Seperti Itu Memiliki Sirkulasi Material Yang Relatif Besar Dalam Sistem Industri Secara Keseluruhan Dibanding Dengan Pengurangan Jumlah Material Yang Masuk Ke Sistem Dan Produksi Limbah Yang Relatif Rendah Next Ekosistem Industri Tanpa Input Material Dan Tanpa Limbah Di Ilustrisikan Di Gambar Ini Pemanfaatan Energi Yang Efisien Itu Ini Aliran Material Yang Tinggi Dan Dalam Sistem Tidak Menghasilkan Limbah Aliran Material Di Dalam Sistem Itu Sendiri Cukup Tinggi Selain Itu Kebutuhan Energi Sistem Semacam Itu Bisa Jadi Agak Tinggi Dan Kunci Keberhasilan Operasinya Seringkali Adalah Sumber Energi Utama Yang Berlimbah Dan Minipulusi Sistem Seperti Itu Sistem Ideal Yang Tidak Berah Dapat Diwujudkan Dalam Praktik Tetapi Berfungsi Sebagai Tujuan Yang Berguna Dimana Sistem Yang Lebih Praktis Dan Dapat Dicapai Dapat Didasarkan Next Hubungan Ke Bidang Lingkungan Lain Pengaruh Antroposfer Ke Bidang Lingkungan Lain Seperti Atmosfer Biosfer Hidrosfer Dan Biosfer Efeknya Itu Bisa Waktu Singkat Atau Jangka Panjang Misalnya Efek Gasumah Kaca Tujuan Ekologi Industri Sendiri Itu Meliputi Plastarian Lingkungan Yang Di Dalamnya Ada Memperbaiki Dan Meningkatkan Kondisi Lingkungan Lalu Mengurangi Atau Menghilangkan Efek Merugikan Dari Aktivitas Antroposfer Pada Bidang Lingkungan Lain Lanjut Contohnya Satu Pembakaran Bahan Bakar Fosil Pada Atmosfer Menyebabkan Pemanasan Rumah Kaca Hidrosfer Menyebabkan Pencemaran Air Pada Giosfer Menyebabkan Gangguan Lahan Tambang Batubara Pada Biosfer Menyebabkan Efek Tidak Langsung Dari Atmosfer Hidrosfer Dan Giosfer Dua Manufaktur Dan Pemprosesan Industri Pada Atmosfer Menyebabkan Gas Rumah Kaca Gas Asam Hidrosfer Menyebabkan Penggunaan Air Yang Konstruktif Dan Pencemaran Air Pada Geosfer Menyebabkan Ruang TPA Yang Tersedia Dapat Habis Sehingga Geosfer Terkontaminasi Pada Biosfer Efek Secara Langsung Berubah Hasil Kebiatan Industri Lanjut Tiga Produksi Tanaman Pada Atmosfer Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Pertanian Hidrosfer Air Dari Degasi Salintas Terlalu Tinggi Air Air Dari Tanah Sudah Terkontaminasi Pada Geosfer Tanah Bagian Atas Hilang Karena Erosi Atau Angin Pada Biosfer Perusakan Ekosistem Malami Hilang Beberapa Keanekaragaman Spesial Seempat Produksi Ternak Atmosfer Penyumbang Gas Banyak Produksi Tanaman Sebagai Sumber Pakan Ada Biosfer Hilangnya Keanekaragaman Hemant Domestik Ketika Dekroning Lanjut Pertimbangan Dampak Lingkungan Ekologi Industri Lanjut Produksi Industri Meliputi Beberapa Proses Yang Memiliki Dampak Pada Lingkungan Misalnya Pada Pengolahan Tembaga Yang Melibatkan Proses Piro Metalurgi Yaitu Dihasilkan SO2 Yang Sangat Berbahaya Bagi Lingkungan Lanjut Lapisan Stratosfer Pada Limbah Cair Cara Mengatasinya Yaitu Pembersihan Air Dari Aliran Limbah Secara Otomatis Mencegah Polusi Dan Mengurangi Jumlah Limbah Yang Mengangkan Pembuangan Pada Limbah Padat Limbah Padatan Beracun Paling Repotkan Karena Menjadi Masalah Di Beberapa Negara Industri Yang Memiliki Jumlah DBA Terbatas Kerjasama Lebih Rat Antara Pemasok Produksi Konsumen Regulator Dan Pendawar Ulang Dapat Meminimalkan Jumlah Dan Bayar Limbah Padat Lanjut Selanjutnya Ada Tiga Kunci Atribut Kesuksesan Ekologi Industri Next Yang Pertama Adalah Energi Terbarukan Yang Tak Terbatas Energi Merupakan Bahan Utama Yang Diperlukan Dalam Ekosistem Industri Meskipun Bahan Utama Energi Yang Dibutuhkan Pun Berbeda-beda Sesuai Dengan Kebutuhannya Ada Yang Memerlukan Energi Yang Kecil Dan Ada Yang Memerlukan Banyak Energi Sebagai Contoh Pembuatan Aluminium Dari Biji Busi Membutuhkan Sedikit Energi Sedangkan Daur Ulang Membutuhkan Energi Yang Cukup Banyak Mengingat Unsur Yang Dibutuhkan Bahan Atau Apapun Akan Berhasil Dibuat Jika Ada Cukup Energi Jika Tidak Ada Energi Yang Cukup Maka Suatu Industri Tidak Bisa Membuat Sesuatu Namun Setiap Industri Pasti Menghasilkan Sesuatu Maka Industri Pasti Memiliki Energi Kebutuhan Energi Yang Utama Adalah Energi Yang Merimpah Yang Dapat Digunakan Secara Efisien Atau Digunakan Secara Cepat Mudah Dan Murah Dan Tidak Menghasilkan Produk Sampingan Atau Residu Yang Dapat Merusak Kelingkungan Eksosistem Alami Biasanya Berasal Sedangkan Ekosistem Industri Yang Sukses Juga Harus Memiliki Sumur Energi Yang Dapat Dipakai Untuk Jangka Waktu Yang Tak Terbatas Syaratnya Adalah Energi Yang Tak Terbatas Dan Tidak Merusak Alam Pilihannya Paling Tepat Adalah Energi Matahari Namun Tak Semua Belahan Di Dunia Mendapatkan Energi Yang Sama Namun Ditemukan Tantangan Baru Seperti Angin Sarang Surut Dan Tenaga Air Next Yang Kedua Adalah Sumber Daya Material Cara Utama Agar Konsumsi Bahan Dapat Dikulang Adalah Dematerialisasi Yaitu Penggunaan Pemakaian Suatu Bahan Untuk Maksud Tertentu Yang Kedua Daur Ulang Meng Mengembangkan Teknologi Yang Efisien Untuk Mendaur Ulang Hal Ini Bertujuan Untuk Mengurangi Pemakaian Sumber Daya Utama Atau Mengurni Ketitik Daur Ulang Dibagi Dalam Beberapa Kategori Yaitu Tidak Terbatas Dan Dikonsumsi Dapat Daur Ulang Tidak Kehabisan Pasokan Dapat Daur Ulang Sumber Daya Alam Rendah Dan Perlu Dipertimbangkan Dalam Daur Ulang Yang Ketiga Adalah Substitusi Bahan Sama Seperti Dematerialisasi Sama Mengurangi Penggunaan Bahan Yang Kepat Adalah Extrasi Bahan Perguna Dari Limbah Yaitu Untungannya Untuk Memulihkan Sumber Daya Berguna Dari Limbah Salah Satu Berkurangi Kebutuhan Untuk Mengambil Dari Sumber Utama Dan Juga Mengurangi Toksisitas Dan Potensi Perusakan Alam Dari Lingkungan Limbah Next Yang Ketiga Adalah Keanekaragaman Dan Karakter Yang Kuat Ekosistem Alam Yang Sukses Sangat Beragam Sebagai Akibatnya Mereka Sangat Kuat Kekokohan Berangkli Bahwa Jika Suatu Bagian Dari Sistem Terganggu Ada Bagian Lain Yang Dapat Menggantikannya Sektor Energi Ekosistem Industri Seling Menderita Kalah Kurang Ketahanan Contoh Kelantanan Energi Telah Menjadi Jelas Dengan Beberapa Krisis Energi Selama Sejarah Baru-baru Persyaratan Lain Dari Sistem Ekologi Industri Yang Sehat Dan Lentan Di Beberapa Masyarakat Adalah Air Di Beberapa Wilayah Di Indonesia Kuantitas Dan Kualitas Air Sangat Terbatas Kurangnya Suasem Lada Tangan Adalah Contoh Ketiga Dari Kerentanan Kerentanan Adalah Dalam Makanan Dan Air Keduanya Sangat Tergantung Pada Iklim Yang Pada Giliranya Terkait Dengan Masalah Lingkungan Secara Keseluruhan Next Selanjutnya Yaitu Gambaran Ekosistem Industri Terpadu Untuk Ekosistem Industri Terpadu Disini Dibagi Menjadi Dua Aspek Penting Yaitu Yang Pertama Titik Dimana Limbah Dihasilkan Yang Kedua Bahan Dapat Didawarulang Dalam Sistem Sebenarnya Dalam Ekosistem Industri Terpadu Ada Tiga Sektor Yang Agak Tumpang Tindih Yang Dikendalikan Dengan Beberapa Hal Yaitu Yang Pertama Bidang Penyediaan Dan Pengelolaan Bahan Baku Yang Kedua Sektor Manfaktur Dan Yang Ketiga Sektor Konsumen Next Yang Gambaran Umum Potensi Produksi Limbah Terbesar Terledak Terledak Pada Awal Siklus Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Pada Setiap Industri Siklus Atau Penyerapan Energi Terbesar Adalah Pada Bagian Bahan Baku Utama Yang Yang Masih Men Bahan Bahan Setengah Jadi Hingga Jadi Itu Sangat Menyerap Energi Sangat Besar Sehingga Dapat Mengakibatkan Limbah Yang Sangat Besar Juga Di Kedepan Di Kedepan Hari Sehingga Dapat Ditarik Kesimpulan Atau Solusi Limbah Dari Produksi Tersebut Dapat Diselesaikan Dengan Dua Solusi Yaitu Dikembalikan Ketempat Asal Seperti Bahan Tambang Atau Yang Selanjutnya Dengan Siklus Ekologi Diminimalkan Sampai Dengan Hilang Disini Seperti Kasus Contohnya Seperti Di Pabrik Mesin Atau Blok Yang Dimana Pabrik Tersebut Memproduksi Seperti Bagian Blok Mesin Piston Head Atau Krenkes Dan Dari QC Ada Blok Atau Head Yang Tidak Lelos Uji Atau Cacat Itu Dapat Dilebur Ulang Lalu Dibuat Kembali Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Blok Mesin Baru Next Disini Tiga Perusahaan Besar Dalam Siklus Ekologi Industri Prostitusen Bahan Pabrikan Dan Konsumen Sebagian Besar Berlindak Secara Independen Satu Sama Lain Karena Bahan Bahan Mentah Menjadi Langka Sehingga Disini Pihak Industri Sudah Memulai Memaksimalkan Darulang Dari Bahan Yang Tidak Lolos Uji Seperti Pabrik Besi Itu Mulai Dilebur Kembali Lalu Dijadikan Bahan Sebagai Bahan Produksi Oleh Karena Itu Disini Akan Menjadi Lebih Banyak Intensif Ekonomi Untuk Darulang Dan Integrasi Siklus Siklus Total Next Selanjutnya Yaitu Siklus Hidup Memperluas Dan Menutup Material Secara Umum Pandangan Tradisional Tentang Pemanfaatan Produk Adalah Proses Satu Arah Dari Ekstrasi Lalu Produksi Konsumsi Dan Pembuangan Bahan Yang Diekstrasi Dan Dimurnikan Digabungkan Kedalam Produksi Barang Yang Berguna Biasanya Melalui Proses Yang Menghasilkan Produk Sampingan Limbah Dalam Jumlah Besar Setelah Produk Aus Biasanya Mereka Dibuang Jalur Satu Arah Ini Pada Dasarnya Menghasilkan Eksploitasi Sumber Daya Yang Relatif Besar Seperti Biji Logam Dan Akumulasi Limbah Yang Konstan Namun Seperti Yang Ditunjukkan Di Bawah Gambar Jalur Satu Arah Ini Dapat Menjadi Siklus Dimana Barang-barang Manufaktur Digunakan Kemudian Didaur Ulang Pada Akhir Masa Pakainya Idealnya Dalam Sistem Seperti Itu Produk Atau Bahan Di Dalamnya Akan Memiliki Siklus Hidup Yang Tidak Pernah Berakhir Ketika Masa Pakai Berakhir Biasanya Produk Dapat Diperbarui Atau Diubah Jadi Produk Lain Eks Dalam Mempertimbangkan Siklus Hidup Perdagangan Dapat Menjadi Dua Kategori Besar Yaitu Produk Dan Layanan Sementara Sebagian Besar Kegiatan Komersial Dulu Terkonsentrasi Pada Penyediaan Barang Dan Produk Dalam Jumlah Besar Bagian Besar Perdagangan Yang Diperlukan Untuk Masyarakat Modern Terdiri Dari Campuran Jasa Dan Barang Trend Menuju Ekonomi Jasa Menawarkan Dua Keuntungan Utama Hubungan Dengan Minimisasi Limbah Biasanya Sulit Untuk Mendaur Ulang Produk Atau Bahan Dalam Satu Industri Yang Relatif Sempit Dalam Kebanyakan Kasus Agar Praktis Daur Ulang Harus Dilakukan Dalam Skala Yang Lebih Besar Daripada Seteri Industri Atau Produk Tunggal Misalnya Daur Ulang Plastik Yang Digunakan Dalam Botol Minuman Ringan Untuk Membuat Botol Minuman Ringan Baru Tidak Diperbolehkan Karena Kemungkinan Kontaminasi Namun Plastik Dapat Digunakan Sebagai Bahan Suku Cadang Mobil Biasanya Berbagai Perusahaan Terlibat Dalam Pembuatan Suku Cadang Mobil Penata Layanan Produk Sejauh Mana Produk Didaur Ulang Sangat Dipengaruhi Oleh Penyimpanan Produk Contohnya Baterai Yang Mengandung Kadmium Atau Merkuri Menimbulkan Masalah Polusi Yang Signifikan Ketika Dibeli Oleh Publik Dan Digunakan Di Berbagai Perangkat Seperti Kalkulator Dan Kamera Kemudian Dibuang Melalui Sejumlah Saluran Termasuk Sampah Kota Namun Ketika Baterai Tersebut Digunakan Dalam Satu Perangkat Dimungkinkan Untuk Memastikan Bahwa Hampir Semuanya Dikembalikan Untuk Didaur Ulang Dalam Kasus Seperti Ini Sistem Penata Gunaan Dapat Dirancang Dimana Pemasar Dan Produsen Melakukan Kontrol Tingkat Tinggi Terhadap Produk Hal Ini Dapat Dilakukan Melalui Beberapa Cara Salah Satunya Adalah Bagi Produsen Untuk Mempertahankan Kepemilikan Produk Mekanisme Lain Adalah Mekanisme Dimana Sebagian Besar Dari Harga Pembelian Dikembalikan Untuk Tukar Tambah Barang Bekas Pendekatan Ini Dapat Bekerja Sangat Baik Dengan Baterai Yang Mengandung Karmium Atau Merkuri Harga Pembelian Normal Bisa Dua Kali Lipat Kemudian Ditiskon Menjadi Setengahnya Dengan Tukar Tambah Baterai Bekas Next Utilitas Tertanam Pada Gambar Di bawah Ini Dapat Dianggap Sebagai Piramide Energi Atau Bahan Yang Menunjukkan Jumlah Energi Dan Bahan Yang Terlibat Menurun Dari Bahan Mentah Ke Produk Jadi Implikasi Dari Diagram Ini Adalah Energi Yang Jauh Lebih Sedikit Dan Tentu Saja Tidak Ada Lagi Bahan Yang Terlibat Ketika Daur Ulang Dilakukan Di Dekat Bagian Atas Rantai Aliran Bahan Daripada Didekat Bagian Bawah Contoh Sederhana Contoh Sederhananya Relatif Sedikit Energi Yang Dibutuhkan Untuk Mengembalikan Botol Minuman Kaca Dari Konsumen Kebagian Isi Ulang Sedangkan Mengembalikan Botol Keprodusen Kaca Membutuhkan Lebih Banyak Energi Dari Sudut Pandang Termodinamika Produk Akhir Relatif Lebih Teratur Dan Tentunya Lebih Bermanfaat Untuk Tujuan Yang Dimaksudkan Kegunaan Yang Lebih Besar Dan Kebutuhan Energi Yang Lebih Rendah Untuk Produk Daur Ulang Yang Lebih Tinggi Dalam Urutan Aliran Material Disebut Utilitas Tertanam Salah Satu Tujuan Utama Dari Sistem Ekologi Industri Dan Oleh Karena Itu Salah Satu Alasan Utama Untuk Melakukan Penilaian Siklus Hidup Adalah Untuk Mempertahankan Utilitas Yang Tertanam Dalam Produk Dengan Langkah Langkah Seperti Daur Ulang Sedekat Mungkin Akhir Aliran Material Semaksimal Mungkin Dan Hanya Mengganti Komponen Sistem Yang Aus Atau Usang Contohnya Ketika Mesin Turboprop Yang Efisien Dan Aman Dipasang Terangka Pesawat Komersil Untuk Menggantikan Mesin Piston Yang Kompleks Sehingga Dapat Memperpanjang Masa Pakai Pesawat Selama Satu Dekade Atau Lebih Next Yang Selanjutnya Adalah Penilaian Siklus Hidup Next Penilaian Siklus Hidup Berlaku Untuk Produk Proses Dan Layanan Melalui Seluruh Siklus Hidup Mulai Dari Ekstraksi Bahan Mentah Melalui Manufaktur Distribusi Dan Penggunaan Hingga Nasib Akhirnya Dari Sudut Pandang Penentuan Quantifikasi Dan Pada Akhirnya Meminimalkan Dampak Lingkungan Mereka Penilaian Siklus Hidup Sangat Berguna Dalam Menentukan Manfaat Lingkungan Relatif Dari Produk Dan Jasa Alternatif Next Dalam Membuat Analisis Siklus Hidup Hal-hal Berikut Harus Dipertembangkan Yang Pertama Jika ada Pilihan Pemilihan Jenis Bahan Yang Akan Meminimalkan Pemberosan Yang Kedua Jika Bahan Yang Dapat Digunakan Kembali Jenis Bahan Yang Dapat Digunakan Kembali Atau Didaur Ulang Yang Ketiga Komponen Yang Dapat Didaur Ulang Yang Keempat Jalur Alternatif Untuk Proses Manufaktur Atau Untuk Berbagai Bagian Meskipun Analisis Siklus Hidup Yang Lengkap Mahal Dan Memakan Waktu Analisis Ini Dapat Memberikan Hasil Yang Signifikan Dalam Menurunkan Dampak Lingkungan Melestarikan Sumber Daya Dan Mengurangi Biaya Yang Kemudian Produk Habis Pakai Dapat Didaur Ulang Dan Layanan Tahan Lama Next Dalam Ekologi Industri Sebagian Besar Perlakuan Analisis Siklus Hidup Membuat Perbedaan Antara Produk Habis Pakai Yang Pada Dasarnya Digunakan Dan Tersebar Kelingkungan Selama Siklus Hidup Dan Layanan Atau Produk Tahan Lama Yang Pada Dasarnya Tetap Dalam Bentuk Aslinya Setelah Digunakan Next Karakteristik Bahan Habis Pakai Yang Diinginkan Karena Ditakdirkan Untuk Dibuang Ke Lingkungan Bahan Habis Pakai Harus Memenuhi Beberapa Kriteria Ramah Lingkungan Termasuk Yang Berikut Yang Pertama Degradabilitas Ini Biasanya Berarti Biodegradabilitas Seperti Konstituen Deterjen Rumah Tangga Yang Terjadi Di Pabrik Pengolahan Limbah Dan Di Lingkungan Yang Kedua Non Bio Akumulatif Zat Yang Larut Dalam Lemak Dan Sulit Terurai Seperti DDT Dan PCP Cenderung Terakumulasi Dalam Organisme Dan Diperbesar Melalui Rantai Makanan Yang Ketiga Adalah Tidak Beracun Sedapat Mungkin Bahan Habis Pakai Tidak Boleh Beracun Dalam Konsentrasi Yang Kemungkinan Besar Akan Terpapal Oleh Organisme Sedangkan Untuk Karakteristik Yang Diinginkan Dari Daur Ulang Yaitu Sejauh Mungkin Bahan Yang Dapat Daur Ulang Harus Memiliki Tingkat Bahaya Minimal Sehubungan Dengan Toksisitas Sifat Mudah Terbakar Dan Bahaya Lainya Next Selanjutnya Desain Untuk Lingkungan Next Desain Untuk Lingkungan Ialah Istilah Yang Diberikan Untuk Pendekatan Perancangan Dan Rekayasa Produk Proses Dan Fasilitas Dengan Cara Meminimalkan Dan Yang Diberikan Dan Jika Mungkin Memaksimalkan Efer Lingkungan Yang Menguntungkan Next Dalam Membahas Desain Untuk Lingkungan Perbedaan Antara Produk Proses Dan Fasilitas Harus Dijaga Dalam Perspektif Yang Jelas Yang Pertama Produk Produk Adalah Suatu Yang Bersifat Kompleks Yang Dapat Diraba Maupun Tidak Dapat Diraba Yang Di Dalam Termasuk Pemasan Harga Prestasi Perusahaan Dan Pelayanan Jasa Perusahaan Yang Dikerima Oleh Pemberi Untuk Memuaskan Keinginan Dan Keinginan Yang Kedua Adalah Proses Proses Adalah Sarana Untuk Menghasilkan Produk Dan Jasa Yang Ketiga Adalah Fasilitas Fasilitas Adalah Segala Sesuatu Yang Berapa Benda Maupun Uang Yang Dapat Membedahkan Serta Memperancar Pelaksanaan Suatu Usaha Terlebih Next Faktor Kunci Dalam Desain Lingkungan Dua Pilihan Yang Harus Dibuat Dalam Desain Lingkungan Adalah Yang Meribatkan Bahan Dan Energi Disini Kita Harus Memilih Bahan Yang Berkualitas Tetapi Tidak Berdampak Buruk Pada Energi Yang Akan Kita Keluarkan Next Karakteristik Tiga Karakteristik Terkait Dalam Suatu Produk Yang Harus Dipertimbangkan Dengan Dari Daya Tahan Dapat Diberbaiki Dan Dapat Daur Ulang Next Karakteristik Yang Yang Diinginkan Dari Daur Ulang Ulang Digunakan Disini Untuk Menggambarkan Bahan Yang Tidak Terpakai Dalam Arti Diterjen Cucian Atau Tonen Mesin Fotokopi Dikonsumsi Tetapi Bukan Barang Tahan Lama Daur Ulang Dapat Terdiri Dari Berbagai Bahan Kini Dan Formulasasi Sejauh Mungkin Bahan Yang Dapat Daur Ulang Harus Beliki Tingkat Bahaya Minimal Sehubungan Dengan Toksisitas Sifat Mudah Terbakar Dan Bahaya Lain Karakteristik Produk Layanan Yang Diinginkan Karena Sekiranya Pada Prinsipnya Produk Mereka Memiliki Batasan Bahan Yang Relatif Lebih Rendah Dan Batasan Yang Lebih Tinggi Pada Pembuangan Akhir Mereka Ambatan Utama Untuk Daur Ulang Produk Layanan Adalah Kurangnya Saluran Yang Nyaman Dimasukkan Kedalam Lingkaran Daur Ulang Bahan Berbahaya Dalam Desain Lingkungan Pertimbangan Utama Dalam Praktik Desain Untuk Lingkungan Adalah Pengurangan Penyebaran Bahan Berbahaya Dan Polutan Hal Ini Dapat Memerlukan Pengurangan Atau Penghapusan Dan Berbahaya Dalam Pembuatannya Contohnya Adalah Penggantian Klorofurocarbon Atau CFC Perusakan Ozone Atmosphere Dalam Peniupan Busa Plastik Contoh Ekosistem Industri Kalonbrok Ini adalah Komponen Ekosistem Industri Kalonbrok Sampai Tentu Sistem Kalonbrok Berkembang Secara Spontan Tanpa Derencanakan Secara Khusus Ekosistem Industri Hal Ini Didasarkan Pada Dua Masa Sone Utama Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara As Naes Itu Yang Di Tengah Dan Kompleks Penyelingan Minyak Statoil Yang Di Atas Dan Masing-masing Terbesar Dari Jenisnya Di Denmark Pembangkit Listrik Menjual Uap Proses Kekilang Minyak Dimana Pembangkit Listrik Menerima Bahan Bakar Gas Dan Air Peningin Listrik Rumah Dan Perusahaan Komersial Serta Untuk Memanaskan Rumah Kaca Dan Operasi Berdaya Ikan Uap Dari Pembangkit Listrik Digunakan Oleh Pabrik Farmasi Novo Nordisk Sebuah Perusahaan Yang Produksi Enzim Industri Dan 40% Dari Pasukan Insulin Dunia Pabrik Ini Menghasilkan Lumpur Biologis Yang Digunakan Oleh Area Pertanian Untuk Buku Lalu Ada Kalsium Gipsum Dihasilkan Sebagai Produk Sampingan Dari Penghilangan Belerang Dari Penggosokan Kapur Dari Pembangkit Listrik Digunakan Oleh Perusahaan Giprop Untuk Membuat Papan Dinding Pabrikan Papan Dinding Suka Menggunakan Gas Pembakaran Bersih Dari Kilang Minyak Sebagai Bahan Bakar Lalu Ada Fly As Terbang As Abu Terbang Yang Dihasilkan Dari Pembakaran Batu Bara Masuk Kedalam Semen Dan Urugan Jalan Lalu Ada Danau Tiso Berfungsi Sebagai Sumber Air Pawar Implementasi Ekosistem Ekon Terjadi Terutama Karena Kontak Pribadi Yang Erat Di Antara Para Pengeluar Dan Bbagai Fasilitas Jaringan Sosial Dan Profesional Yang Relatif Dekat Yang Waktu Yang Lama Semua Kontrak Didasarkan Pada Fundamental Bisnis Yang Sehat Dan Bersifat Biotral Setiap Perusahaan Telah Berkindah Berdasarkan Kepentingannya Sendiri Dan Belum Ada Rencana Untuk Sistem Secara Keseluruhan Badan Pengatur Juga Telah Kooperatif Tetapi Tidak Emaksa Dalam Promosikan Sistem Industri Yang Terlibat Dalam Persenjian Tersebut Telah Cocok Dengan Baik Dengan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Kemampuan Yang Lainnya Dalam Persenjian Bilateral Next Faktor Sosial Dan Etika Masyarakat Sifat Masyarakat Yang Menginginkan Banyak Barang Layanan Yang Menghasilkan Energi Fasilitas Yang Bertentangan Dengan Konservasi Sumber Daya Dan Perbaikan Lingkungan Fasilitas Lain Yang Bertentangan Dengan Kelancaran Sistem Ekologi Industri Dan Karena Konsumen Tidak Mau Signifikan Mengubah Baya Hidup Mereka Dan Mengurangi Tuntutan Mereka Pada Sumber Daya Namun Dalam Beberapa Pasus Dimana Konsumen Telah Diberikan Sempatan Untuk Menerapkan Kewarga Negara Lingkungan Yang Baik Ada Contoh Mengembirakan Bahwa Mereka Akan Melakukannya Dengan Suka Lela Setiap Usia Dini Masyarakat Perlu Dididik Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Demi Menjaga Kualitas Hidup Mereka Sendiri Juga Mereka Perlu Tahu Cara Yang Realistis Termasuk Prinsip-prinsip Ekologi Industri Dengan Begitu Lingkungan Dapat Dipertahankan Dan Ditingkatkan Dengan Pengetahuan Tersebut Mayoritas Orang Akan Melakukan Hal Yang Benar Untuk Lingkungan Orang Orang Sudah Membutuhkan Kesempatan Yang Baik Untuk Perbaikan Lingkungan Secara Umum Sering Dikatakan Bahwa Orang Tidak Akan Bepergian Dengan Angkutan Umum Tetapi Tentu Mereka Tidak Melakukannya Jika Angkutan Umum Tidak Tersedia Atau Lebih Buruk Tidak Dapat Dihadakan Atau Bahkan Berbahaya Mereka Tidak Mendaftar Ulang Kaleng Kertas Kaca Komoditas Konsumen Lainnya Jika Tempat Pengumpulan Yang Nyaman Dan Terpelihara Dengan Baik Tidak Dapat Dihakses Oleh Mereka Ada Contoh Yang Mengbedakan Termasuk Beberapa Dari Amerika Serikat Bahwa Peluang Untuk Berkontribusi Pada Perlindungan Lingkungan Dan Konservasi Sumber Daya Akan Disambut Dengan Tangkapan Positif Dari Masyarakat Sekian Waktu Dan Saya Kembalikan Kemudian Terima Kasih Sebelumnya Mungkin Dari Teman Teman Semua Ada Yang Ingin Ditanyakan Mungkin Dari Teman Teman Ada Yang Ditanyakan Ya Tadi Ya Tadi Terkait Slide Yang Tadi Dibahas Tadi Membahas Tentang Adanya Pendistribusian Pengurangan Limbah Busi Nah Itu Bagaimana Pendapat Kalian Untuk Mendistribusian Pengurangan Limbah Busi Mesin Seperti Yang Dicontoh Pada Presentasi Yang Dibawakan Untuk Dipasarkan Cukup Jelas Pertanyaannya Ya Terima Kasih Sebelumnya Untuk Pertanyaannya Bisa Kita Lihat Untuk Limbah Terutama Untuk Blok Mesin Dan Bahan Bahan Mesin Seperti Cranker Piston Dan Lain Sebagainya Itu Kalau Di Indonesia Biasanya Ada Dua Step Yang Pertama Bisa Juga Dilebur Untuk Dijadikan Bahan Bagu Lagi Yang Kedua Itu Biasanya Didistribusikan Kepada Pengrajin Disini Untuk Di Pengrajin Sendiri Mungkin Ada Teman 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 Lagi Lagi Semua Yang Bermain Tentang Motor Itu Seperti Contoh Itu Kan Ada Head Di Motor Itu Mungkin Tidak Lolos QC Sekitar Mungkin Ada Size Lebih Kecil 2 Atau 3 Mili Mungkin Itu Di Pengrajin Itu Mungkin Diput Ulang Atau Diporting Ulang Sehingga Dapat Digunakan Kembali Lalu Untuk Pemasarannya Biasanya Itu Pengrajin Seperti Sperepad Loss Pack Atau Original Tapi Loss Pack Itu Seperti Original Tapi Itu Bahan Recep Fabric Tetapi Sudah Diolah Oleh Pengrajin Sehingga Dapat Digunakan Untuk Sperepad Motor Yang Lebih Murah Seperti Itu Terima kasih Sebelumnya Oke Terima kasih Mungkin Ada Pertanyaan Yang Lain Mungkin Kalau Tidak Sekian Dari Kelompok Kami Ada Kurangnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wurahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Kelompok 2 Lanjut Kelompok 3 Chapter 21 Nature Sources And Environmental Chemistry Of Hazardosis Waktu Dan Tempat Dipersilakan Baik Siapa yang mau share screen Sebentar Eh BTW Kemaren Ini ya Banyak yang Apa Yang WA Aku Katanya Tidak Sempet Presentasi Atau Pas Presentasi Gangguan Nah itu Tidak apa-apa Jadi kan Sudah diwakilin Sama teman-teman Nanti At the end PPT-nya yang Kalian bikin kan Dikumpulin Di Google Drive Nah nanti aku nilainya Dari situ Sama ini Ada recordnya Nanti aku Nilainya dari Apa namanya Waktu kalian Presentasi Gitu Baik Halo teman-teman Semua Selamat sore Kami dari Kelompok 3 Akan Mempresentasikan Alam Sumber Dan Kimia Lingkungan Dari Limbah Berbahaya Yang Beranggotakan Next Langsung saja Kepada Bab 21.1 Introduction Yang akan dibawakan Oleh Rekan kami Ya untuk Subba pertama Tentang Introduction Atau Pengenalan Kita bisa Lebih dulu Tentang Pengertian Yat berbahaya Yat berbahaya Adalah Bahan yang Dapat Menimbulkan Bahaya Bagi Organisme Hidup Bahan Struktur Atau Lingkungan Dengan Ledakan Atau Bahaya Kebakaran Korosi Toksisitas Organisme Atau Efek Merudikan Lainnya Nah Untuk Limbah Berbahaya Adalah Yat berbahaya Yang ditinggalkan Di tempat Yang tidak Seharusnya Dan bisa Menyebabkan Kerusakan Bagi Makhluk Hidup Dan Sekitarnya Nah Untuk Undang-Undang Untuk Mengenai Limbah B3 Atau Bahan Berbahaya Dan Beracun Yaitu Pengelolaan Limbah B3 Diatur 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 Dalam Peraturan Pemerintah Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Yang mana Dalam Peraturan Ini Juga Tercantum Daftar Lengkap Limbah B3 Baik Dari Sumber Tidak Spesifik Limbah B3 Dan Sumber Spesifik Dari Sumber Spesifik Serta Limbah B3 Dari B3 Kada Luar Saat B3 Yang Tumpah B3 Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Produk Dan Berkas Kemasan B3 Suatu Zat Atau Senyawa Yang Teridentifikasi Memiliki Karakteristik Limbah B3 Namun Tidak Tercantum Dalam Laporan Pemerintah Tersebut Pemerintah Perlu Dilakukan Uji Karakteristik Untuk Identifikasi Nah Untuk Uji Karakteristiknya Dapat Berupa Uji Karakteristik Mudah Meledak Mudah Menyala Reaktif Infraksi Korosif Beracun Sebagaimana Lengkap Dijelaskan Pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tersebut Next Yang kedua Ada Klasifikasi Limbah Berbahaya Menurut 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 United State Environment Protection Agency Atau APA Zat Berbahaya Menurut Karakteristiknya Dapat Diklasifikasikan Menjadi Empat Yaitu Zat Mudah Terbakar Zat 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 Reaktif Dan Zat 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 Yang ketiga, ada bahan yang reaktif. Zat atau limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dapat menyebabkan perubahan kimia seperti ledakan, munculnya asap, ataupun gas beracun. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat berikut. Yang pertama, limbah yang pada keadaan normalnya tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Yang kedua, limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air. Yang ketiga, limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu, merupakan limbah cyanida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 sampai 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau gas beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu, limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contoh limbah dengan sifat ini adalah asam sulfat. Asam sulfat bereaksi dengan air, spontan menghasilkan panas tinggi, magnesium, lalu ada magnesium, perklorat, dan metil, etil, keton, peroksida. Lalu, yang terakhir ada zat limbah yang beracun. Zat limbah yang beracun dapat meracuni, menjadikan cacat, ataupun membunuh malu hidup dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sebagai contoh logam berat seperti pesticida, pelarus, dan halogenida. Oke, sumber 21.3, short of was atau sumber limbah. Pada tahun 1988, angka untuk limbah yang di RCRA di Amerika Serikat mencapai 290 juta ton. Namun, kebanyakan dari bahan ini adalah air, yaitu dengan hanya beberapa juta ton yang terdiri dari padatan. Beberapa limbah berkadar air ini dihasilkan secara langsung oleh proses yang membutuhkan kuantitas air dalam pengelolaan limbah dan limbah cair lainnya dihasilkan oleh pencampuran limbah berbayar dengan air limbah. Next Next Berdasarkan sumbernya, jenis limbah B3 diberikan menjadi 3, yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik, Yang kedua adalah limbah B3 dari sumber spesifik, dan yang ketiga adalah limbah B3 dari sumber lain. Adalah dalam hal kuantitas menurut berat. Jadi, jumlah terbesar adalah yang berasal dari kategori ditujuk dengan nomor limbah B3, masing-masing didaluli dengan huruf F dan K. Lanjut Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, dan menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Subab 4 yaitu Clammable and Composible Substain Atau bahan yang mudah menyala atau terbakar. Nah, bahan yang mudah menyala atau terbakar itu adalah suatu zat yang jika bercampur dengan zat lain itu akan bereaksi dan akan menimbulkan panas sehingga dapat menyala dan kemudian terbakar. Bahan yang cenderung terbakar secara tidak sengaja itu lebih banyak ke arah cairan. Nah, bentuk cairan tersebut adalah dalam bentuk uap. Nah, dalam mempertimbangkan penyalaan uap tersebut ada dua konsep atau dua istilah. Yang pertama itu adalah lower flammable limit, itu adalah di mana rasio atau konsentrasi antara uap dengan udara itu berada di titik yang rendah. Nah, yang kedua itu adalah UFL atau upper flammable limit. Nah, itu di mana konsentrasi atau rasio antara udara dengan uap itu tinggi. Next. Bahan yang mudah terbakar terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah pembakaran partikel halus, yaitu partikel halus dari bahan yang mudah terbakar bereaksi dengan suatu zat sehingga dapat menyala dan kemudian terbakar. Dan yang kedua adalah pengoksidasi. Zat yang mudah terbakar adalah zat pereduksi yang bereaksi dengan pengoksidasi untuk menghasilkan panas. Nah, di sini biasanya zat pengoksidasi itu seperti oksigen atau halogen seperti fluor, klor, atau brum, begitu. Next. Nah, yang ketiga ada pengapian sepontan di mana suatu zat terbakar secara sepontan di udara tanpa sumber penyalaan. Nah, hal tersebut disebut dengan pyroforic. Campuran oksidator dan bahan kimia yang teroksidasi dapat terbakar secara sepontan itu disebut campuran hipergolik. Nah, yang ketiga adalah produk beracun dari pembakaran. Produk beracun dari pembakaran ini dapat berasal dari produk beracun dan produk sampingan pembakaran. Next. 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 Sebab yang 21.5 yaitu substansi reaktif. Zat reaktif adalah zat yang cenderung mengalami reaksi cepat atau keras dalam kondisi tertentu. Zat tersebut termasuk zat yang bereaksi hebat atau membentuk campuran yang berpotensi meledak dengan air. Bahan berledak merupakan kelas lain dari zat reaktif. Untuk tujuan pengaturan, zat yang menghasilkan gas atau uap beracun ketika bereaksi dengan air, asam, atau basah juga diklasifikasikan sebagai reaktif. Hidrogen sulfida atau hidrogen cyanida adalah zat beracun yang paling umum dilepaskan dengan cara ini. Panas dan suhu biasanya merupakan faktor yang sangat penting dalam reaktifitas. Banyak reaksi membutuhkan energi aktifasi untuk memulainya. Laju sebagian besar reaksi cenderung meningkat tajam dengan meningkatnya suhu dan sebagian besar reaksi kimia mengeluarkan panas. Oleh karena itu, begitu reaksi dimulai dalam campuran reaktif yang tidak memiliki sarana pembuangan panas yang efektif, Laju dapat meningkat secara eksponensial seiring waktu yang mengarah ke peristiwa yang tidak terkendali. Faktor lain yang dapat mempengaruhi laju reaktif meliputi bentuk fisik reaktan, laju, dan derajat pencampuran reaktan, derajat pengenjaran dengan media non-reaktif, keberadaan katalis, dan tekanan. Misalnya yaitu padatan flamabel yang reaktif terhadap air. Next Sebab 6 yaitu korosif sustans atau zat korosif. Satu zat dikatakan korosif, wabila zat tersebut dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia. Nah, korosif mengacu pada apapun zat kimia yang mampu melarutkan struktur pada benda target. Zat ini dapat bersifat asam, oksidator, ataupun basah. Zat ini diteraskan pada permukaan, permukaan tersebut dan akan menyusut. Bahkan kerusakan ini mampu diciptakan hanya dalam beberapa menit, misalnya pada asam korida pekat mengenai kulit, atau bahkan perlahan-lahan seperti besi jembatan yang kearatan. Nah, istilah kaustik sendiri dimaknai sebagai zat yang korosif pada jaringan hidup. Zat ini disebut iritan, bila konsentrasinya rendah, dan pengaruhnya pada jaringan hidup disebut iritasi. Saat konsentrasinya tinggi, zat korosif dapat menyebabkan luka bakar kimia suatu kerusakan jaringan hidup yang berbeda. Nah, untuk dampaknya sendiri, zat asam seperti asam korida dan asam nitrat mudah menguap dan menimbulkan asam yang korosif ke udara. Menghirup dapat, dan ketika kita menghirupnya dapat merusak sauran pernafasan. Kemudian, korosif juga berbahaya bagi indera penglihatan. Satu tetes zat saja yang menimbulkan kebutaan dalam 2-10 detik melalui keruhnya lensa atau kerusakan langsung pada kurnia. Yang ketiga, yaitu menalanya pun dapat menyebabkan kerusakan serius sauran pencanaan, yang dapat menyebabkan muntah, sakit perut parah, dan akhirnya kematian. Contoh zat korosif sendiri, yaitu ada asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat ini merupakan asam kuat dan oksidator kuat, yaitu dia dapat menimbulkan korosif pada logam dan beriaksi dengan protein dalam jaringan membentuk warna kurling, asam santoproteik, dan juga lesi lambat sembuh. Kemudian selanjutnya ada asam korida atau HCL. Asam korida sendiri merupakan asam kuat, dia dapat mengkorosif logam, mengeluarkan gas HCL kuat, yang dapat merusak jaringan saluran pernafasan. Dan selanjutnya ada asam korida atau HF, yaitu asam fluorida atau HF, yaitu mengkorosif logam melalurkan kaca, terutama menyebabkan luka bakar yang buruk pada daging. Selanjutnya ada hidroksida logam alkali, NaOH, dan KOH. Ketiganya merupakan basa kuat, mengkorosif seng, imbal, dan aluminium, set yang melarutkan jaringan dan menyebabkan luka bakar yang parah. Selanjutnya ada hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida sendiri merupakan sebuah oksidator, semua kecuali larutan yang sangat encer menyebabkan parah luka bakar. Selanjutnya ada senyawa interhalogen seperti CLF dan BRF3. Ini merupakan iritasi korosif kuat yang mengasamkan, mengoksidasi, dan mengeringkan jaringan. Selanjutnya ada oksidasi halogen seperti OF2, CL2O, dan CL2O7. Ini mengiritasi korosif juga yang mengasamkan, mengoksidasi, dan mengeringkan jaringan juga. Selanjutnya ada unsur fluor, klorin, dan gomin atau FCLBR. Nah ini sangat korosif terhadap selaput lendir dan jaringan lembab dan juga mengiritasi kuat. Selanjutnya adalah toksis substans. Toksisitas menjadi perhatian utama saat berurusan dengan sentuh bahaya atau hazardous substans. Efek kloris jangka panjang bisa muncul dari peparan secara terus menerus terhadap rendahnya tingkat toksikan yang menyebabkan efek akut dari satu peparan besar. Nah misalnya polusi di pabrik. Nah untuk tujuan regulasi dan remediasi, tes standar diperlukan untuk mengukur kemungkiran zat beracun yang masuk ke lingkungan dan menyebabkan kerusakan organisme. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau US Environmental Protection Agency menetapkan tes yang disebut Toxicity Characteristic Leasing Procedure atau TCLP yang dirancang untuk menentukan bahaya toksisitas limbah. Tes ini dirancang untuk mempergerakan ketersediaan organisme dari kedua spesies anorganik dan organik dalam limbah yang berbentuk sebagai cairan, padatan, atau campur beberapa fase. Pada dasarnya, prosedur ini terdiri dari pencucian bahan dengan pelarut yang dirancang untuk meneru licit yang dihasilkan di situs pembuangan limbah kota. Diikuti oleh analisis kimia dari licit tersebut. Selanjutnya. Limbah yang paling sulit ditangani oleh adalah lumpur encer yang terdiri dari campuran organik dan anorganik. Penanganan limbah akan lebih mudah jika meminam, melisir, penggunaan, dan memisahkan limbah. Next. Berikut adalah lumpur encer yang terdiri dari campuran organik dan limbah organik. yaitu pelarut terhalogonasi untuk pembersihan hidrokarbon pelarut teracun akan bercampur menjadi organik bersama sedikit air. Kemudian ada limbah cair, gas tumpukan skuber air, baca bekas pengawetan minuman keras. Kemudian ada limbah lumpur, lumpur residu dari oli mesin daur ulang. Selain itu ada elektrope lapisan lumpur residu, ia akan bercampur, dan enceran campuran lumpur anorganik. Kemudian campuran organik, sedikit air, dan enceran campuran lumpur anorganik akan bercampur menjadi lumpur encer terdiri dari campuran limbah organik dan anorganik. Next. Kemudian sub-bub yang ke-9 yaitu Environmental Chemistry of Hazardous Waste atau lingkungan kimia dari limbah berbahaya. Next. Next. Di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat bahan berbahaya, contoh bahan berbahaya, dan apa yang membuat zat berbahaya menjadi limbah berbahaya. Next. Yang pertama, saya akan membahas tentang bahan berbahaya. Bahan berbahaya biasanya akan berdampak buruk jika telah memasuki lingkungan yang penuh organisme atau makhluk hidup lainnya. Bahan berbahaya hampir selalu berasal dari antrosfer dan sering dibuat ke geosfer, kemudian diangkut melalui hidrosfer atau atmosfer. Perhatian terbesar untuk efeknya biasanya pada biosfer. Seperti pada di gambar, agak kecil sih, tapi bisa dilihat dari hidrosfer ditransportasikan ke antrosfer. Oke, makasih. Dengan reaksi, ya itu contohnya ya, contoh itu. Kemudian efeknya akan terjadi pada biosfer dan akan jatuh ke geosfer. Geosfer itu kayak tanah gitu lah. Oke, next. Ya, kemudian terdapat beberapa cara yang mengakibatkan bahan berbahaya masuk ke lingkungan. Meskipun sekarang banyak hukum, ada hukumnya yang mengatur tentang pencegahan polusi, zat berbahaya bisa disebarkan dengan sengaja oleh manusia. Seperti air limba yang mengandung berbagai zat beracun dibuang dengan jumlah yang besar keperairan, gas berbahaya, dan partikel yang dibuang ke atmosfer melalui emisi dari pembangkitan listrik, insenator, dan berbagai operasi industri. Beberapa bahan berbahaya dengan sengaja disebarkan di tanah atau diletakkan di tempat pembuangan di geosfer atau tanah. Kemudian penguapan dan angin dapat membawa bahan berbahaya tersebut ke atmosfer atau bahkan larut ke dalam dasar laut atau permukaan air. Tempat pembuangan limbah dalam tanah atau pipa pembuangan yang bocor dapat menyebarkan banyak jenis bahan berbahaya ke tanah. Nah, kecelakaan, kebakaran, bahkan ledakan dapat menyebarkan bahan-bahan berbahaya tersebut di kelingkungan. Dan hal itu dapat terjadi jika tidak benarnya pengoperasian, pengolahan limbah, ataupun tempat penyimpanan. Baik, yang selanjutnya adalah physical and semical properties of a zergus waspa, atau sifat fiska dan punya limbah. Sifat utama zat berbahaya dan lingkungannya yang menentukan transportasi lingkungan zat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat fiska limbah yang meliputi kelarutan dalam air yang ditentukan oleh tingkat penyerapan ketanah, seterata mineral, dan sedimen. Dan yang kedua adalah volatilitas atau tekanan uap satu senyawa yang dipengaruhi oleh suhu, kualitas, atau kelarutan air. Dan selanjutnya adalah sifat fisik matriks atau pergerakan untungan. Dan sifat kimia limbah yaitu efek atau sasaran limbah. Kemudian kondisi fisik yang menjadi sasaran limbah di mana suhu yang lebih tinggi dan kondisi angin yang erosik memungkinkan zat yang mudah mengwok bergerak lebih banyak. Dan selanjutnya adalah sifat kimia dan biokimia limbah di mana zat yang lebih sedikit reaktif secara kimia dan kurang biodegradate akan sederhana bergerak lebih jauh sebelum mengwok. Oke, next. Yang selanjutnya adalah transport efek and facts of hazardous water. Yang pertama adalah sifat fisik limbah. Sifat fisik utama dari limbah yang menentukan kemampuan mereka untuk transportasi adalah volatilitas, kelarutan, dan sejauh mana mereka diserap kepadakan, termasuk tanah dan sedimen. Distribusi senyawa limbah berbahaya antara atmosfer dan geosfer atau hidrosfer sebagian besar merupakan fungsi dari volatilitas senyawa. Yang ketiga adalah efek limbah berbahaya. Perhatian utama terhadap limbah berkaitan dengan efek toksisitasnya pada hewan, tumbuhan, dan mikroba. Hampir semua zat limbah berbahaya beratun sampai tingkat tertentu, beberapa akan sangat beratun. Toksisitas limbah adalah fungsi dari banyak faktor termasuk dari sifat kimia limbah, matriks di mana limbah itu terkandung, keadaan paparan, spesies yang terpapar, cara paparan, tingkat paparan, dan waktu paparan. Selain efek toksisitasnya di biosfer, limbah berbahaya dapat merusak udara, air, dan juga tanah. Yang terakhir adalah nasib limbah berbahaya. Nasib limbah berbahaya dibahas secara lebih rinci di bagian selanjutnya dalam beberapa kasus. Nasib limbah berbahaya adalah fungsi sederhana dari sifat fisik dan lingkungannya. Limbah berbahaya, suatu zat limbah 83 dalam air merupakan fungsi dari kelarutan, densitas, biodegradabilitas, dan reaktifitas zat kimia tersebut. Nasib zat limbah berbahaya di atmosfer sering ditentukan oleh reaksi fotokimia. Next. Untuk subab 12 yaitu limbah berbahaya dan antrosper. Nah, untuk pengertian antrosper sendiri yaitu sumber utama dari limbah berbahaya yang ada di bumi. Limbah berbahaya tersebut bisa berasal dari manufaktur, kegiatan transportasi, pertanian, dan hal-hal lain. Limbah berbahaya tersebut dapat berbentuk yat padat ataupun cairan seperti pelarut yang digunakan untuk menghilangkan lemak, yat bangunan dari penyulingan minyak bumi, ataupun padatan sisa peptisida. Nah, untuk efek limbah berbahaya yaitu merugikan lingkungan seperti menyebabkan korosi jika limbah mengandung asam kuat, limbah B3 juga bisa menyebabkan ledakan dan kebakaran pada berbagai infrastruktur. Nah, untuk upaya menangani B3 sendiri, untuk mencegah lepasnya yat berbahaya sangat dianjurkan agar yat berbahaya tersebut melalui pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memproses limbah berbahaya diantaranya tenaga kerja yang profesional, teknologi yang mendukung, dan prosedur keamanan yang selalu siaga. Limbah berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan wajib melalui sistem manifest. Ini bertujuan untuk yang pertama guna memilih alat pelacak seseorang yang akan bertanggung jawab dengan keberadaan limbah tersebut. Yang kedua, guna menentukan tindakan yang tepat untuk memproses limbah tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai dokumentasi atau arsip. Lanjut. 21.13 mengenai hazardous was test in the geosphere. Next. Limbah berbahaya di geosphere. Seperti yang diilustratikan dalam gambar, ada banyak faktor di mana limbah berbahaya bisa masuk ke air tanah, seperti air leset dari pembuangan sampah yang menyerap ke dalam tanah dan bergabung dengan air tanah, pipa, dan selokat yang mungkin bocor dan menyebarkan limbah berbahaya. Beberapa zat dari limbah laguna yang menyerap ke dalam tanah dan mengkontaminasi air tanah. Limbah yang mengalir dari suatu tempat kemudian disebar di darat untuk dibuang atau diolah dapat mencemari geosphere dalam dan air tanah. Next. Faktor pergerakan air liran limbah. Pada umumnya, sumber transportasi, interaksi, dan nasib kontaminan limbah berbahaya di geosphere melibatkan skema yang kompleks. Ada banyak faktor di mana limbah berbahaya dapat masuk ke air tanah. Pergerakan konstituen limbah berbahaya di geosphere sebagian besar oleh aksi air yang mengalir dalam gumpalan limbah. Kecepatan dan tingkat aliran limbah tergantung pada banyak faktor, yaitu ada dua, faktor hidrologi dan faktor geosphere. Faktor hidrologi, seperti gradien air, dan formasi permeabilitas limbah padat. Laju aliran biasanya agak lambat, biasanya beberapa sentimeter per hari. Yang kedua, faktor geosphere, adalah atenuasi oleh lapisan mineral. Hal ini terjadi karena senyawa limbah diserap menjadi padatan melalui berbagai mekanisme. Next. Tanah dapat rusak parah oleh zat limbah berbahaya. Beberapa insiden bencana yang lebih besar di mana tanah telah rusak oleh paparan bahan berbahaya telah muncul dari kontaminasi tanah dari SO2 yang dipancarkan dari peleburan tembaga atau timah atau dari air asin dari produksi minyak bumi. Kasus-kasus yang disayangkan dari pembuangan limbah berbahaya yang tidak tepat ke dalam geosphere telah terjadi di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah rembesan dari saluran pembuangan atau bahkan limbasan dari tanah. Untuk sebagian besar, hidrosfer adalah sistem yang dinamis dan bergerak, sehingga mungkin menyediakan berbagai jalur yang paling penting untuk memindahkan spesies limbah berbahaya di lingkungan. Begitu berada di hidrosfer, spesies limbah berbahaya dapat mengalami sejumlah proses di mana mereka terdegradasi, tertahan, dan berubah. Ini termasuk proses kimia umum pelarutan presipitasi, reaksi asam basah, hidrolisis, reaksi osidasi reduksi, dan proses biokimia. Nah, ini adalah macam-macam reaksinya. Yang pertama yaitu hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu reaksi kimia yang mana H2O atau molekul dari air akan diurah atau dipecah ke dalam bentuk kardian H+. Nah, di bawah ini adalah salah satu contoh reaksinya. Selanjutnya adalah reaksi presipitasi. Presipitasi adalah proses reaksi terbentuknya padatan atau undapan di dalam sebuah pelarutan sebagai hasil dari reaksi kimia. Presipitasi ini biasanya terbentuk ketika konsentrasi ion yang larut telah mencapai batas kelarutan dan hasilnya membentuk garam. Selanjutnya adalah reduksi oksidasi atau biasa disebut redox. Redox adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau matom dalam sebuah reaksi kimia. Nah, di atas adalah salah satu contoh reaksi redox. Selanjutnya adalah proses biokimia. Proses biokimia adalah proses yang ada di dalam tubuh yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur fungsi dan interaksi makromolekul biologis. Seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Molekul-molekul ini membangun struktur sel dan melakukan banyak fungsi yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, yang terakhir adalah fotolisis. Fotolisis adalah peristiwa pemecahan senyawa kimia yang dibantu oleh foton dari sinar berkairi. Fotolisis berperan saat reaksi awal fotosintesis, yaitu untuk memecah molekul air. Selanjutnya ada subab 15, yaitu hazardous versus in the atmosphere, atau yang disebut sebagai senyawa limbah di atmosfer. Nah, bahan kimia limbah berbaya dapat masuk ke atmosfer melalui penguapan dari limbah berbaya oleh erosi angin atau pelepasan langsung. Nah, dalam senyawa limbah berbaya ini sendiri tiba-tiba menjadi dua, ada pencemaran udara sekunder dan juga pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder sendiri merupakan sebuah pencemaran yang dibentuk oleh proses kimia di atmosfer. Sebagai contohnya itu ada asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya ada peniparoga primer, yaitu sebagai contohnya ada gas asam korosif terutama HCL dan juga gas organik beracun seperti HCN. Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik penting dari bahan limbah berbaya yang masuk ke atmosfer, yaitu yang pertama ada potensi polusinya dan juga resident time. Nah, potensi polusinya sendiri ini mengacu pada tingkat lingkungan ancaman yang ditimbulkan oleh set yang bertindak sebagai polutan utama atau potensinya untuk menyebabkan kerusakan dari polutan sekunder. Kemudian ada resident time, yaitu dinyatakan dengan perkiraan waktu paruh atmosfer atau tes tengah. Selanjutnya, senyawa limbah berbaya di atmosfer yang memiliki kandungan air yang signifikan kelarutannya biasanya dihilangkan dari atmosfer dengan menggunakan kelarutan dalam air. Selanjutnya ada beberapa spesies limbah berbaya di atmosfer dihilangkan dengan adsorpsi ke partikel aerosol. Nah, di dalam proses tersebut ada yang namanya deposisi kering, itu sebuah namanya yang diberikan untuk proses di mana limbah berbaya spesies dikeluarkan dari atmosfer dengan menumbuk nanah air atau tanaman di permukaan bumi. Next. 21.16, limbah berbaya di biosfer. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protozoa dapat bertindak secara metabolik pada zat-zat limbah berbaya di lingkungan. Zat ini bersifat antropogenik dibuat oleh aktivitas manusia dan sebagian besar diklasifikasikan sebagai molekul xenobiotik yang asing bagi sistem kehidupan. Bioakumulasi di mana limbah terkonsentrasi di jaringan organisme. Biodegradasi ketika limbah berubah menjadi molekul sederhana melalui proses biologi seperti CO2, NH3, H2PO4, dan lain-lain yang disebut mineralisasi dan produk beracun atau biokonversi seperti penitrofenol. Istilah-istilah dan konsep berikut berlaku untuk proses metabolisme di mana mikroorganisme mengurai zat limbah berbahaya. Yang pertama ada biotransformasi, yaitu perubahan enzymatik suatu zat oleh mikroorganisme. Yang kedua ada metabolisme, yaitu proses biokimia di mana dilakukan biotransformasi. Yang ketiga ada katabolisme, yang merupakan proses enzymatik molekul kompleks menjadi kurang kompleks. Dan yang terakhir ada anabolisme, yaitu proses enzymatik molekul sederhana menjadi biomolekul kompleks. Devisi utama metabolisme biokimia, yaitu ada anaerobik, aerobik, dan anaerobik. Proses aerobik yang menggunakan molekul O2, sedangkan proses anaerobik adalah proses yang tidak menggunakan molekul O2. Ini adalah sketsa, proses aerobik berbahaya organik dan anorganik. Sedimen diadu oleh limbah, kemudian terjadi pengendapan mikropartikul biomassa dan bahan mineral. Selanjutnya terjadi penyerapan zat berbahaya dalam sedimen. Sedangkan generasi fotosintesis biomassa terjadi pelepasan limbah dan terdapat sedimen-sedimen yang tidak diadu. Sebagian senyawa antropogenik menolak biodegradasi karena memiliki sedikit sistem enzim. Selanjutnya akan ditelanjuti melalui proses kematabolisme, di mana proses ini terjadi bersamaan dengan metabolisme normal. Karena tanam senyawa limbah B3 sinobiotik terhadap biodegradasi tergantung pada karakter fisik dan kimianya. Karakter fisik yang penting termasuk kelarutan dalam air, hidrofobia bisitas, atau keengganan terhadap air, volatilitas, dan lipofasilitas. Selanjutnya karena bebas oksigen, bakteri anaerob memiliki peran penting dalam mendegradasi biomasa, terutama melalui proses hidrobiotik. Bakteri anaerobik mereduksi kukus fungsi organik teroksigenasi. Jamur secara khusus menyerang hidrokarbon rantai panjang dan kompleks, dan lebih berhasil daripada bakteri dalam senyawa awal senyawa. serangan awal senyawa PCP. Mikroorganisme fototrophic alga bakteri fotosintetik dan sinobacteria yang melakukan fotosintesis memiliki badan nipid yang mengakumulasi senyawa lipofili. Berikut ada presentasi dari kelompok kami, yaitu bab 21. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Halo, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya dong. Coba diulangin, dijelasin. Terima kasih. 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 selanjutnya dulu. Nanti kalau udah kelompok selanjutnya selesai baru dilanjut. Kalian menjawab pertanyaan ya. Ini kelompok selanjutnya. Ini kelompok 7 chapter 20 Green Chemistry for a Sustainable Future waktu dan tempat dipersilahkan. selamat menikmati. Sebelumnya, apakah powerpointnya sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Sudah, sudah, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada sore hari ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Green Chemistry for a Sustainable Future atau kimia hijau untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati. 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 Sebenarnya akan dijelaskan oleh teman saya silakan. selamat menikmati. Mix. ke mute. maaf ke mute. mic-nya. kemudian yang kedua ada konsep utama ekonomi atom meskipun hasil suatu produk sudah memiliki presen rasa konversi menjadi produk yang sudah sempurna namun proses tersebut masih menghasilkan produk sampingannya tidak diinginkan oleh karena itu ukuran yang jauh lebih baik dari jauh mana sintesis konsisten dengan proses kimia hijau adalah ekonomi atom didefinisikan sebagai berikut atom ekonomi molecular mass desired product per total molecular mass of materials generates konsep ekonomi atom dapat diilustrasikan secara umum dengan reaksi reagen 1 ditambah dengan reagen-reagen yang lain sampai dengan reagen N kemudian ditambah dengan produk dan ditambah dengan produk sampingan kemudian di situasi kedua ada ekonomi atom tertinggi dicapai ketika tidak ada produk sampingan sehingga reaksinya adalah reagen 1 ditambah dengan reagen seterusnya sampai dengan reagen N kemudian menghasilkan produk dan tanpa produk sampingan atau produk sampingannya sama dengan 0 lanjut sebab ketiga yaitu pengurangan bahaya praktik kimia hijau membutuhkan upaya terus menerus untuk mengurangi bahaya dari bahan baku media katalis dan produk sampingan bahaya dapat mengambil sejumlah bentuk yang berbeda diantara yang paling jelas adalah bahaya dari reagen atau media yang mudah terbakar atau meledak terutama pelarut bahan baku juga dapat menimbulkan bahaya kesehatan seperti personogenesitas vinil klorida yang diketahui digunakan manusia sebagai bahan baku dalam pembuatan polimer polivinil klorida atau kejalan neuropati berifer yang disebabkan oleh paparan cairan hidrokarbon ringan seperti bentana beberapa kategori dapat didefinisikan berdasarkan berlaku kimia next yang pertama mudah terbakar yaitu Z reduksi kuat yang mudah terbakar atau keras dengan adanya oksigen atmosfer yang kedua pengoksidasi yaitu Z yang menyediakan oksigen untuk pembakaran reduksi yang ketiga reaktif yaitu Z yang cenderung mengalami reaksi cepat dan hebat seringkali dengan cara yang tidak terduga yang keempat korosif yang Z yang umumnya merupakan sumber ion H plus atau ion OH minus dan cenderung berreaksi secara destruktif dengan bahan terutama logam seringkali perhatian terbesar dengan Z berbahaya berkaitan dengan toksisitas Z beracun tidak begitu mudah untuk diklasifikasikan menurut sifat kimianya seperti halnya Z yang termasuk dalam klasifikasi yang tercantum di atas lebih tepat untuk mengklasifikasikan Z beracun berdasarkan sifat biokimianya next tiga jenis Z berbahaya menonjol sebagai kandidat untuk pengurangan dalam praktik kimia hijau yang pertama terdiri dari logam berat seperti timbal merkuri atau kadmium sebagai unsur Z ini tidak bisa dihancurkan mereka memiliki berbagai efek biologis yang merugikan kategori lain terdiri dari bahan organik yang persisten dan tidak dapat terurai seperti bifenil poliklorinasi atau PCB seringkali tidak terlalu beracun Z ini bertahan di lingkungan dan menunjukkan kecenderungan untuk diperbesar melalui rantai makanan biologis yang mempengaruhi organisme pada atau di dekat ujung rantai makanan contoh klasik dari senyawa tersebut adalah diditi insek disida yang menyebabkan masalah reproduksi burung seperti elang yang berada di bagian atas rantai makanan kategori ketiga Z berbahaya yang menyusahkan terdiri dari senyawa organik yang mudah menguap atau VOC ini sangat lazim dalam pengaturan industri karena penggunaannya sebagai pelarut untuk reaksi organik kendaraan dalam cat dan pelapis dan untuk membersihkan bagian cara paling nyaman untuk menangani bahan-bahan yang mudah menguap ini adalah dengan membiarkannya menguap sehingga sejumlah besar dibuang begitu saja ke atmosfer next eh enggak enggak tunggu tunggu maaf maaf terlepas dari jenis bahaya yang ditimbulkan oleh suatu zat tujuan utama dari praktik kimia hijau adalah untuk menghindari keharusan berurusan dengan zat tersebut dengan cara apapun meskipun ini adalah target yang idealis dan sebagian besar tidak dapat direalisasikan dalam praktik menjadikannya sebagai tujuan akhir berfungsi sebagai kerangka kerja yang baik untuk praktik kimia yang ramah dan berkelanjutan sejauh menyangkut zat berbahaya praktik kimia hijau mensyaratkan yang pertama tidak menggunakannya yang kedua tidak membuatnya dan yang ketiga jika syarat pertama dan kedua tidak dapat dihindari maka jangan pernah melepaskan dan berbahaya kelingkungan next kemudian yang keempat ada vispak atau bahan baku keputusan penting yang harus dibuat dalam menaruhkan proses pembuatan bahan kimia atau produk adalah pemilihan bahan baku jika memungkinkan bahan baku harus terbarukan misalnya adalah kayu pohon potensi rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman yang memiliki hasil bahan kimia bahan baku yang tinggi dapat mengarah pada pengembangan sumber bahan baku biologis baru yang menarik bisa dibilang bahan baku biologis yang paling penting untuk sintetis kimia adalah karbohidrat yang memiliki banyak gugus fungsi hidroksil fungsionalitas tersebut menyediakan situs untuk lampiran fungsi lain dan untuk memulai reaksi kimia yang mengarah ke produk yang diinginkan kemudian ada lignin lignin merupakan bahan pengikat kompleks yang berfungsi untuk menyatukan kayu dan lignin memiliki struktur variabel kerugian utama penggunaan lignin adalah ketahanannya terhadap segala jenis proses biologis yang mungkin dipertimbangkan untuk konversi menjadi produk yang bermanfaat kemudian selanjutnya ada katekol reagen kimia yang berpotensi penting yang dapat disintetis dari glukosa dengan cara biologis adalah katekol yang digunakan untuk membuat berbagai macam bahan kimia farmasi pesticida antioksidan dan bahan baku kimia lainnya NS sintetis standar katekol melibatkan penggunaan benzena dan propilena yang diterunkan dari minyak bumi untuk membuat kumena eliminasi aseton dari kumena dengan perlakuan dengan oksigen untuk menghasilkan venol kemudian oksidasi venol menjadi katekol dengan hidrogen peroksida 70% kemudian selanjutnya ada asam adipat asam adipat ini asalnya juga dari glukosa ini kemudian di apa itu namanya melalui proses biologis menggunakan bakteri ekoli menjadi asam mukenat kemudian asam mukenat menjadi asam adipat kemudian ada asam tika dehidrosikimat adalah zat yang sekarang dapat dibuat dengan sintetis biologis yang ramah lingkungan dan berpotensi untuk menggantikan zat yang dibuat dengan cara yang kurang ramah lingkungan kemudian yang terakhir ada asam galat saat ini antioksiden yang paling umum digunakan adalah hidroksidol luena butil disintetis dari bahan baku minyak bumi dan profil galat yang terbuat dari asam galat yang berasal dari sumber alami kacang empedu atau bubuk tara selanjutnya pemilihan yang bisa ke sana dan media untuk melakukan proses kimia dapat menjadi faktor penting dalam mengembangkan proses kimia hijau yang sukses dua faktor penting yang mendorong pemilihan reagent adalah satu hasil produk tinggi presentasi tinggi dari produk yang diinginkan diperoleh relatif terhadap hasil maksimum yang dihitung dari pertimbangan stoichiometri yang kedua adalah selektivita konvensi bahan baku yang lebih tinggi menjadi produk yang diinginkan produk selanjutnya dalam memilih media dalam memilih media dan bahan baku yang aman pertimbangan hubungan strukturativitas bisa sangat berguna perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok fungsional terdiri dari pengelompokan atom-atom tertentu bila memungkinkan yang terbaik adalah menggunakan senyawa alternatif untuk menghindari fungsi tertentu yang mungkin menjadi masalah cara dalam memilih media dan bahan baku yang aman antara lain satu oksidasi adalah salah satu operasi yang paling umum dalam sintesis kimia sifat oksidasi sering membutuhkan kondisi yang keras dan reagen yang keras contohnya seperti permanganat atau MnO Mn4 senyawa krom seperti kalium dikromat K2 CR2 H7 atau oksi osmium tektroksida yang beracun dan mahal atau asam M asam kloroperbenzoat selanjutnya yang kedua adalah pengurangan seperti halnya oksidasi reagen yang digunakan untuk reduksi senderung reaktif dan sulit ditangani dua dari reagen yang paling umum adalah litium-aluminium hibrida dan tributil tin hibrida LI ALH4 agak berbahaya untuk digunakan tributil tin hibrida dapat melepaskan produk yang mengandung timah yang mudah menguap yang menimbulkan bahaya toksisitas baik oksidator maupun reduktor digunakan dalam sintetis kimia menghasilkan produk sampingan yang harus dibuang dengan hati-hati dengan biaya yang signifikan yang ketiga adalah pengurangan terdiri dari perlekatan gugus alkil seperti gugus metil CH3 menjadi molekul organik pengingkatan gugus alkil ke nitrogil dalam almina digunakan sebagai dalam sintetis berbagai warna obat-obatan pesticida kikles jahat pengatur tumbuh dan bahan kimia khusus lainnya selanjutnya dialkil karbonat yang relatif tidak beracun adalah agen alkilasi yang sangat efektif yang menjanjikan untuk memberikan alternatif yang lebih aman untuk alkil halida atau sulfat yang beberapa jenis reaksi alkilasi 6 atom dimethyl karbonat untuk metilasi alkilasi di mana gugus metil menCH3 terpasang telah ditingkatkan dengan sintetis langsung senyawa ini dari metanol dan karbon monoksida di ada di adanya garam tembaga selanjutnya dimethyl karbonat dapat digunakan untuk metilasi netribuan dalam senyawa amina pada suhu 180 derajat di bawah kondisi katalisis transfer fase gas cair aliran kontinu yang melibatkan transfer spesies reaktan ionik organik antara air dan fase organik seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk metilasi anilin selanjutnya penggunaan dimethyl karbonat sebagai agen metilasi menawarkan keuntungan di gas 99% efisiensi konversi ke produk dengan selektivitas 99% atau lebih untuk produk monometil produk sampingannya adalah karbon dioksida dan metanol yang tidak berbahaya yang dapat disirkulasikan kembali melalui proses pembuatan dimethyl karbonat dimethyl karbonat berguna misalnya untuk membuat turunan monometil organonitrogen yang diperlukan untuk sintesis anal gesik seperti ibuprofen karbonat organik campuran dimana gugus metil melakat pada karbonat seperti bagian organik yang jauh lebih besar air dapat menjadi agen metilasi yang sangat efektif sebagai contoh memberikan anisol dari venol dan n-metil anilin dari anilin selanjutnya keuntungan utamanya adalah bahwa karbonat organik campuran bermasa molar tinggi memiliki titik-titik yang lebih tinggi daripada dimethyl karbonat dan reaksi yang menggunakan dapat digunakan pada tekanan sekitar daripada dalam berjana reaksi bertekanan selanjutnya 20.6 media media merujuk pada matriks di mana proses kimia terjadi media mencakup padatan tapi lebih umum terdiri dari cairan pelarut di mana reagen dilarutkan solusi adalah fenomena di mana molekul pelarut berinteraksi dengan molekul zat terlarut contoh umum dari hal ini adalah gaya tarik molekul pelarut air polar untuk kation dan anion terlarut kemampuan ini membuat air menjadi pelarut yang sangat baik untuk zat ionik asam basah dan garam yang biasa digunakan dalam reaksi kimia ini penting karena kemampuan ini melarutkan ban biologis dan membuat ikatan hidrogen selanjutnya selanjutnya adalah pentingnya pelarut kenapa si pelarut ini penting karena salah satu tujuan dari green chemistry itu salah satunya memaksimalkan menggunakan pelarutnya itu pakai air karena air ini sebagai pelarut yang paling aman dan juga paling melimpah gitu terus tapi si air ini bukan pelarut yang cocok buat digunain di berbagai zat organik yang digunakan dalam dunia industri gitu jadinya si penggunaan pelarut organik yang terdiri dari hidrokarbon sama turunan hidrokarbon kayak hidrokarbon terkolonasi itu tuh gak bisa dihindari gitu dalam banyak kasus nah di luar kegunaannya sebagai media reaksi pelarut ini punya kegunaan lain terutama dalam pemisahan pemurnian dan pembersihan terus kenapa si pelarut ini harus dipertimbangkan gitu sebelum milih pelarut apa gitu yang pertama itu ada efek toksikologi dan lingkungan pada sistem biologis efek toksikologi itu apa sih efek toksik itu kan kayak beracun ya jadi efek yang menyebabkan keracunan pada sistem biologis atau sistem tubuh kita gitu dan tentunya itu bahaya banget buat manusia nah si pelarut ini kok bisa gitu masuk ke manusia dia itu bisa lewat pencernaan lewat bambung terus dia juga bisa lewat penapasan bisa lewat paru-paru terus ke alkoholi terus dia juga bisa lewat kulit lewat folikel rambut gitu terus nah dari situ bisa ke darah dan dari darah bisa ke seluruh tubuh kita nah dari situ efeknya apa efeknya itu bisa kena penyakit hati atau ginjal atau biasanya juga kanker dan juga ini dan juga mutasi gitu kemudian yang kedua ada sifat fisik seperti volatilitas volatilitas itu apa sih kemampuan dia buat menguap gitu kalau misalnya dia ini mudah menguap berarti dia itu berbahaya soalnya bakal mudah banget ke ini ke atmosfer gitu terus kepadatan kepadatan itu kerapatan si molekulnya terus kelarutan nah kelarutan ini si kemampuan si pelarut ini seberapa mampu dia itu buat melarutkan gitu kalau misalnya dia makin mampu berarti dia makin bagus gitu digunain sebagai pelarut gitu terus ada biodegradasi biodegradasi itu proses pengurayan dimana bahan organik ini diuraikan oleh enzim ke zat-zat yang lebih sederhana kalau dia bisa kayak gitu berarti dia tuh bagus buat digunain sebagai pelarut gitu nah yang ketiga ada lipopilisilitas lipopilisitas itu kecenderungan dia buat melarutkan jaringan lipid jaringan lipid itu yang ada atau kita sering disebutnya jaringan lemak yang ada tiga itu trigisellida fosfolipid sama kolesterol nah fosfolipopilisitas itu kemampuan dia kemampuan si pelarut buat nembus kulit dan karena itu dia itu faktornya itu buat nentuin efek biologisnya gitu next nah si air ini sebagai pelarut yang paling aman kenapa? karena ada beberapa reaksi organik yang berlangsung lebih baik dalam media air kenapa? karena ada pelarut organik yang bersifat hidrofobik hidro itu kan air sedangkan fobik itu dia tuh takut jadinya ada pelarut organik yang dia tuh takut air gitu jadinya kalau misalnya pakai media air dia tuh jadinya malah bagus gitu walaupun dia tuh nggak bener-bener melarutkan zat organik hidrofobik tapi dia tuh bisa nahan dalam suspensi yang suspensi bagai bahan kolit yang terbagi halus gitu next kemudian ada karbon dioksida fase padat sebagai pelarut nah itu tuh gambar tersebut itu nunjukin bahwa pada suhu melebihi suhu kritis yang PC itu tekanan melebihi suhu kritis tekanan yang PC itu tekanan perbedaan antara cair dan gas menghilang dan zat menjadi fluida superkritis nah fluida superkritis yang paling banyak dipelajari itu dibentuk oleh karbon dioksida dimana tekanannya itu 31,1 derajat suhunya 31,1 derajat dan tekanannya 73,8 atmosfer terus si karbon dioksida ini karbon dioksida cairan superkritis ini juga sebagai pelarut yang sangat baik gitu buat zat teralut organik karena dia itu menyebabkan penggunaannya itu sebagai pengganti pelarut organik organoklorin dalam membersihkan logam dan dalam dry cleaning karbon dioksida juga yang dilepaskan ini bisa direklamasikan kembali ke keadaan superkritis untuk didaur ulang gitu next kemudian seiring berjalannya zaman sekarang ini sudah ada banyak pelarut pengganti pengganti itu telah dikembangkan gitu bisa dilihat dari tabel sini yang awalnya benzena itu diganti jadi poluena kenapa? karena benzena itu bersifat toksik dia itu menyebabkan kelainan darah dan juga menyebabkan kleokinia terus di metabolismenya juga jadi fenol yang beracun terus diganti jadi toluena kenapa? karena jauh lebih gak beracun daripada benzena gitu terus ada nhexana dia itu neurotoksik menyebabkan neuropati yang dimanifestasikan oleh hilangnya mobilitas berkurangnya sensasi pada ekstremitas jadi bisa menyebabkan hilangnya rasa gitu terus diganti sama dimethylhexana dia itu titik didihnya jauh lebih tinggi gitu dan kerugiannya itu bisa lebih minimal gitu terus ada glico eter glico eter ini diganti sama metoksi propanol terus juga organik pelarut nah dia itu diganti sama cairan superkritis tadi kenapa organik pelarut itu kayak bahaya karena dia itu mudah terbakat toksisitas biodegradabilitas itu buruk terus kecenderungan buat berkontribusi pada kabut asap kotok kimianya juga nah diganti sama superkritis tadi dia itu baik terus mudah dioksidasi terus juga non-pencemaran gitu next next lanjut ke topik selanjutnya selanjutnya yaitu jalan simpatik dan penteragakan dari sudut kimia hidal simpatik kimia yang ideal dimulai dengan bahan yang terdia murah tidak terhacung dan mengupahnya dalam satu langkah dengan hasil 100% dan efisien diakonnya sebesar 100% menjadi produk yang diiminkan meskipun situasi yang benar-benar efisien seperti itu hampir tidak pernah dapat direalisasikan ia menyediakan perangkat kerja untuk mencoba menghasilkan produk yang diiminkan dengan monaka wajan saya belitif sendiri nama lain dari praktik kimia atau bahan yang menyebabkan atau bahan yang dikonsumsi dalam jatuh reaksi kimia selanjutnya ada media reaksi atau selarut yang paling sedikit mungkin melalui jalan yang paling menitah ketika ini dilakukan polisi dimiliki melakukan pada sumbernya dan kejadian dari kaki kimia hijau terkenali dalam mengevaluasi hidau mana jauh sintesis dan pemrosesan konsisten dengan pertukus kimia hidau akan berguna untuk mempertimbangkan tiga kategori utama reaksi sintetik yaitu tiga kategori utama reaksi sintetik yang pertama reaksi penambahan dimana semua reaksi dimasukkan ke dalam produk yang kedua reaksi sedikit-sedikit dimana reaksi mengantikan hidup pada reaksi lain yang kedua reaksi eliminasi dimana sergi eliminasi dari bahan-bahan sebetul produk sampingan tetapi dari sebuah reaksi ini ada geluang yang terbaik yang pertama yaitu reaksi penambahan karena semua bahan dari awal hingga akhir jatuh-jatuh kita ada jatuh-jatuh sampingan yang memerlukan pembuangan atau penggunaan lain yang kedua berdasarkan sifatnya yaitu reaksi sedikit-sedikit karena menghasilkan sifatnya beberapa jatuh-jatuh sampingan yang kedua reaksi eliminasi yaitu kita memerlukan masukan bahan selain bahan baku tetapi menghasilkan jatuh sampingan yang memerlukan pembuangan atau poin 20.9 yaitu peran katalis katalis cenderung menambah bahaya dalam proses kimia katalis sendiri itu adalah zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi yang akhirnya dilepas lagi kebentuk semula menghasilkan produksi sampingan dan kontaminasi produk yang terjadi karena pencampuran katalis homogen dengan reagen dalam sintesis kimia sedangkan katalis heterogen paling cocok untuk praktik kimia hijau seperti contohnya saringan molekuler yang dapat disimpan sepenuhnya terpisah dari produk dan katalis ini harus tidak beracun kemudian cara untuk melakukan proses kimia bagi lingkungan ada alternatif energi kimia atau panas tanpa melibatkan katalis dalam arti yang sebenarnya bisa dengan melalui penggunaan listrik atau energi fotokimia lanjut berikut adalah penggunaan energi listrik yaitu aliran arus listrik searah melalui media menyebabkan reduksi dan oksidasi kemudian apa itu oksidasi yaitu hilangnya elektron pada anoda yang bermuatan relatif positif kemudian reduksi merupakan adisi elektron pada katoda bermuatan relatif negatif lanjut ini penggunaan energi listrik contohnya adalah Na plus tambah E min menjadi Na dalam liquid di katoda ion Na berkurang kemudian 2 Cl min menjadi Cl2 dalam gas tambah 2 elektron di anoda ion klorida dioksidasi menjadi unsur klor kemudian ada 2 Na plus dan 2 Cl min menjadi 2 Na dalam liquid tambah Cl2 dalam bentuk gas itu adalah hasil reaksi kemudian ada tanda yang perlu diperhatikan menggunakan energi listrik secara efisien dan dengan ekonomi atom 100% ekonomi atom 100% itu jika semua reaktan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk lanjut penggunaan energi listrik yaitu oksidasi dan reduksi elektrokimia dikontrol oleh potensial yang digunakan media digunakan media tempat terjadinya elektrode dan elektrode yang digunakan kemudian proses elektrokimia menggunakan reagen atau bebas materi lanjut pada reaksi katalis reaksi yang dikatalis enzimatik oleh mikroorganisme rekayasa genetika dikombinasikan dengan proses elektrokimia untuk menghasilkan sintesis yang sangat bersih dan efisien contohnya yaitu sintesis korduritol C bahan awal oleh struktur pertama dibuat secara enzimatik oleh aksi esterisia coli bakteri PDTG 61 dan terdiri dari reaksi elektrokimia serta reaksi hidrolisis ini adalah contoh reaksi struktur reaksi strukturnya dari korduritol C lanjut reaksi fotokimia reaksi fotokimia menggunakan energi foton cahaya atau ultraviolet agar reaksi terjadi radiasi elektromagnetik frekuensi dengan rumus energi foton yaitu E sama dengan H pada H adalah konstant hal yang nilainya 6,55 x 10 pangkat min 34 Jou potensi signifikan penggunaan energi fotokimia yaitu reaksi sintesis lebih efisien dan produksi limbah sampingan lebih sedikit daripada non-fotokimia contohnya adalah asilasi benzocuinon dengan aldehida menghasilkan asil hidroquinon reaksi terjadi 100% ekonomi ini adalah reaksi strukturnya kemudian fotokimia tidak memerlukan zat katalik yang sensitif terhadap kelembaban dan udara serta berpotensi reaktif sedangkan pada Friedel Kraft standar reaksi memanfaatkan katalis dari asam halida tipe lewis seperti aluminium klorida atau ALCL3 lanjut selanjutnya alternatif biologis alternatif terbarukan dan berkelanjutan disediakan oleh biomasa yang diproduksi secara fotosintesis biomasa sebagian besar terdiri dari selulosa biopolimer hemiselulosa pati lignin dan protein semuanya berpotensi untuk digunakan secara langsung atau setelah modifikasi kimia selain itu proses biologis menghasilkan berbagai monomer termasuk gula lilin asam amino dan zat yang dapat diekstraksi dari tanaman seperti terpen hidrokarbon fitur menarik dari sistem biologis adalah reaksi yang dimediasi enzim yang dilakukan di bawah kondisi lingkungan yang sangat ringan proses halber industri untuk sintesis amonia dari unsur hidrogen dan nitrogen 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3 dilakukan di atas katalis dalam kondisi ekstrim suhu 500 derajat celcius dan tekanan 200 atm bakteri seperti bakteri risobium pengikat nitrogen pada akar tanaman polong-polongan menggunakan enzim untuk memperbaiki nitrogen atmosfer pada suhu tanah 25 derajat celcius atau kurang dan tekanan atmosfer lanjut di atas makjali untuk berat ah yang tidak yang di atas padah selanjutnya biaya kolimer selain kolimer alam yang telah lama dikenal dan digunakan seperti kapas di dalam penelitian kolimer alam yang paling aktif saat ini adalah kolimer ini ditemukan diproduksi oleh dua resen pseudomonas dan bakteri lainnya yang sekarang salah disapai dikenalan tersebut polimer yang diproduksi adalah kolimer asam tiga hidroxidipirat banyak asam hidroxidipirat banyak asam hidroxidipirat banyak asam hidroxidipirat lain yang disinggaji oleh mikroorganisme dapat digunakan untuk membuat ester ini hal ini dimungkinkan untuk membuat kolimer ester polihidroxal alkonoat mulai dari sifat legible elastomer yang dapat diwajangkan dan kolimer karet hingga plastik padat yang kaku dan rapuh selain biosintesisnya tanpa membutuhkan monomer berbasis minyak gini alkonoat menterminikan asal biologisnya karena sebuah muhia dapat terurai secara hayat kolimer ester alkonoat adalah dahan jenis hidro dan ada banyak minat untuk menggunakannya secara kolimer kemerdial meskipun kolimer ini telah dibuat dalam skal ini berkecil dengan fermentasi bakteri menggunakan bioposal yang terasal dari timbuhan jenis hidroxidipirat jenis ini mungkin terlalu mahal untuk produk itu kemerdial produk itu oleh tanaman merupakan alternatif yang menarik dan beberapa keperhasilan telah dicapai dengan tanaman yang dikatakan secara genetik jenis bakteri untuk produk itu ekstern alkonoat materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip timbuhan jenis hidroxidang lebih banyak diterapkan di industri untuk mengurangi emisi dan menghemat uang dan bahan keperhasilan yang dikisikan di bidang ini telah dicapai di kompleks manufaktor jauh penutupan di miliklan musikgan operasi besaran ini menghasilkan lebih dari 500 produk termasuk kolimer semangkan plastisida dan obat-obatan meskipun upaya keras-keras dilakukan untuk mengurangi emisi selamat bertahun-tahun pada pertengahan hingga akhir 1992 sebuah program dilakukan untuk lebih mengurangi produksi dan emisi produk kandungan yang dikisikan yang dikisikan pengurangan limbah yang sepertinya dapat disiapai dengan langkah-langkah sekehangan yaitu pertama pengurangan emisi jawa organik terbaru sebesar 15-500 kg per tahun dari pembuatan makhluk yang kedua mengetahankan kandungan ini untuk dikisikan uang dari kandungan yang setengah terisi pengurangan limbah dan kawit yang dilepaskan bisa dengan pembuatan ekorban seperti dengan beragam aktivitas juga jatuh stabil dan peningkat dalam makanan ubat-upatan dan bahan-bahannya keperhasilan inisiatif jawa hijau di beli di beli meskipun sederhana dalam hal penghematan biaya relatif terhadap anggaran tahunan kandungan telah memberikan dorongan untuk inisiatif tambahan yang sifatnya serupa diperlukaan langkah serupa direncanakan untuk operasi menu manufaktur patrofimia besar perusahaan di trikot selain itu perusahaan telah menekatkan pijen untuk mengurangi bahan yang serajin dengan emisi sebesar 50-90% selama DTB yang terakhir pada tahun kelima inisiatif serupa sedang berlangsung dengan perusahaan lain menekatkan sospek emisi bahan yang jauh lebih jenis dikatakan sekian semua paramateri mengenai jenis selanjutnya di selanjutnya untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan aku tanya Intan mungkin tapi bisa dijawab minggu depan aja ya sekalian buat kelompok yang sebelumnya tadi yang tentang hazard waste kalau menurut kelompok kalian apa aja manfaatnya jikalau kita itu bisa menerapkan green chemistry dalam dalam perekonomian dunia manfaatnya apa aja bisa dijawab minggu depan aja Intan noted udah dicatat tidak oke mungkin gimana ini ini kita kuliahnya udah lebih dari lebih 30 menit ya mohon maaf agak molor semoga tetap bermanfaat ya buat kita semua sebelum kita akhiri aku mau screenshot dulu ya jangan left dulu gimana teman-teman ada yang ditanyain gak buat materi teman-temannya kalau misalnya ada ataupun apa ya kayak sharing-sharing gitu bisa disampaikan buat minggu depan minggu depan kan tinggal dua kelompok doang ya tinggal dua kelompok kelompok apa sih ini nature geosphere and geochemistry sama soil kan habis itu setelah itu kita bisa diskusi lebih lanjut minggu depan berarti pertemuan terakhir ya iya bu iya bu terus UTS ada kisih-kisih gak bu ada dong kisih-kisih nanti upload di youtube ku ya makanya jangan lupa date-nate lah youtube ku makasih bu di subscribe soalnya ini kayak terlalu oke soalnya terlalu scatter terlalu banyak kan apa namanya apa giveaway katanya bu giveaway oke nanti ya kalau udah seribu subscriber ya alah nanti kan bisa dimonetize kan karena si kimia lingkungan atau kimia ini terlalu banyak banget materinya kan juga kayak overload gitu jadi aku ntar bakal fokusin beberapa point yang bisa applicable di teknik sipil dan lingkungan nah nanti within this week atau next week paling kita upload beberapa beberapa materi gitu biar kalian bisa pelajarin sebelum UTS nah itu bisa jadi kisih-kisih soal UTS yang akan aku berikan gitu oke ini aku udah capture terima kasih banyak atas waktunya mohon maaf lebih 30 menit semoga gak korupsi waktu bukan termasuk korupsi waktu ya Alhamdulillah amin semoga bermanfaat teman-teman selamat istirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih bu kamu yang anak-anak ini mamang jogjawi iya mamang juga apa enggak pokok pokok semu berapa bumi semuanya 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 maaf ini maaf kamu ini model aja semuanya mamang 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 ulang mamang mamang doyarkosmu bisa dua kali dua kali lipat sama kosku cuk ayo rap ayo rap ayo rap ayo rap modelnya susah lagi udah kali tiga kamar mandi dalam cuk wifi nya lemot lagi aduh mamang wifi nya id home lagi udah 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 satu tahun 900 x 12 berapa cuk hampir 12 juta mamang kemakan diskon mamikos mamikos abang ganteng review kamar kosnya dong lihat dong ini masih di record mamang mamang tuh masih di mute dia ngomong jadi record loh cuy iya 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 mulutnya iya astagfirullahaladzim jangan berkata kasar guys udah ya assalamualaikum wuuhu wuuhu Terima kasih. 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 Terima kasih.